Tusuk kundai pusaka jilid 16. Sebaliknya sekiat tak marah malah tertawa geli, oh, kiranya nona kei sudah menjadi permaisuri. Kiong hai, kiong hai. Kei to aku, jangan sampai melukai adikmu, ya. Baiklah, bang cu, aku hanya akan meringkus budak yang tak tahu adat ini, sahut Tianhao. Memang kepandayan Tianhao lebih tinggi daripada adiknya. Tapi jika hendak meringkusnya, bukanlah semudah seperti apa yang diucapkan. Aku tak takut padanya. Dinda Tianxian, jangan khawatir. Setelah ku bersih beng cu ini, aku tentu membantumu teriak Tomulun. Kau mau membersih aku? Ah, tak mudah, kawan sekiat tertawa gelap-gelap. Pada saat itu ia sudah menemukan siasat untuk menawan Tomulun. Ketika Tomulun menusuk sekuat-kuatnya, sekiat lekatkan ujung pedangnya ke tombak, terus menariknya pelahan-lahan. Seperti disedot magnet, Tomulun menjorok ke muka dan hampir saja terjerembap. Buru-buru ia perbaiki kuda-kuda kakinya. Kau gunakan ilmu apa itu? Aku tak pernah melihat ilmu semacam itu. Justeru aku hendak mempertunjukkan ilmu itu supaya matamu terbuka, sahut sekiat. Dengan siasat menindas kekuatan lawan, walaupun Tomulun menusuk kalang kabut, tetapi tetap tak mengenai. Dan karena mengobral tenaga, putra rajaki itu kehabisan tenaga dan mandi keringat. Itulah saat yang dinantinantikan sekiat. Beberapa jenak kemudian, napas Tomulun pun tersengal-sengal hampir putus dan tampaknya ia tak dapat bertahan lagi. Sekonyong-konyong muncul seorang pemuda dan seorang pemudi terus menyerang maju. Mereka bukan lain Inyo dan Bikhu. Karena Bikhu mengenakan pakaian Tobak dan Inyimar memakai pakaian anak buah Tioing, maka anak buah sekiat mengira kedua pemuda itu sebagai kawannya sendiri dan dibiarkan saja. Mendengar belakangnya disambar angin senjata, sekiat mengisar tubuh dan terhindar dari serangan Bikhu. Namun pedang sekiat itu tetap melekat pada batang tombak Tomulun. Kehabisan napas dan ditindas dengan lewekang sekiat, Tomulun rasakan tombaknya itu berat sekali. Hampir saja ia tak kuat mengikuti dibawa berputar dua kali oleh sekiat. Melihat putera Raja Ki itu sudah tak kuat mempertahankan tombaknya lagi, Inyo mau cepat gunakan jurus Kim Kiam Tu Kiap. Terang, ia berhasil mencongkel pedang sekiat terlepas dari tombak. Timulun seperti terlepas dari beban berat. Namun walaupun napas tersengal-sengal ia tak mau mundur. Inyo segera membentaknya, ai, Cici Kei kewalahan melawan engkohnya, mengapa kau tak membantunya? Orang Shibo, hari ini pertempuran kita belum selesai, lain hari kita sambung lagi seru anak raja itu. Memang ia mengerti bahwa kepandaian sekiat lebih hunggul tetapi tak tahu ia di mana letak keistimewaan dari kepandaian lawannya. Oleh karena itu walaupun terdesak, ia tetap pantang menyerah. Sambil lintangkan pedang di dada, sekiat menghela nafas, Inyo, apakah kita tak dapat menghindari pertempuran? Terserah padamu. Pui Sute, mari kita pergi, Inima mengajak Bikhu. Sikap Inima itu menandaskan, jika tak diserang, ia pun tak mau menyerang orang. Asal sekiat tak mengganggu, ia pun akan pergi tampak banyak rowel. Sekiat, jangan lupa ia anak perempuan Sip Hang teriak Tiao Ing. Timbul pikiran sekiat, jika saat ini Inima bebas, lain hari Sip Hang tentu menyerbu kemarin dan aku terpaksa harus angkat senjata. Ai, kalau sampai bertempur dengan tentara negeri tentu kesulitan makin besar. Dengan pemikiran itu, sekiat lari mengejar lagi. Walaupun pasukan Tomulun sudah bergabung dengan pasukan wanita dari Kerian Sian, tetapi tetap masih kalah banyak dengan anak buah sekiat. Memang tak sedikit rintangan yang diberikan oleh pasukan wanita, tetapi dalam waktu singkat sekiat berhasil juga mengejar Inyo dan Bikhu. Dengan jurus Pek Hang Keanjit, Biang Lala menutup matahari, tampaknya sekiat menusuk Inyo, tapi di tengah jalan tiba-tiba dibelokan arahnya untuk menyerang Bikhu. Tering, Bikhu berusaha menangkis, tapi begitu berbentur, pedangnya kena dilekat oleh pedang sekiat. Dan begitu sekiat. Menyingkirkan pedang Bikhu ke samping, tangan kirinya segera menyambar tulang pundak anak muda itu. Inyo mau cepat-cepat kiblatkan pedang. Sekaligus ia lancarkan beberapa jurus serangan yang indah, Giyokli Tosoh, Biaociat Lian Hoan, Toa Bokoyan dan Tiang Holokjit. Sekiat terpaksa lepaskan Bikhu untuk menghalau serangan Inyo. Diam-diam sekiat iri hati dan cemburu melihat Inyo bertempur bahu-membahu dengan Bikhu. Pikirnya dengan gemas, huh, karena kau melindungi budak itu, terpaksa kau pun takkan ku lepaskan. Dengan lewekang istimewa, ia menabas pedang Inyo dan Bikhu. Setelah pedang mereka tersisih, ia gentakan ujung pedang untuk menusuk pundak si nona. Bikhu menggembur keras. Dengan jurus Tok Biat Hoasan, membelah gunung Hoasan, ia gunakan pedang seperti orang menggunakan golok untuk membacok kepala sekiat. Ilmu permainan ini adalah ciptaan dari suhengnya, Tiat Molek. Dasyatnya bukan kepalang. Benar kepandaian sekiat lebih tinggi dari lawan, tetapi tetap ia tak berani menyepelekan. Terpaksa ia lepaskan Inyo untuk menyambut pedang Bikhu. Sekiat salurkan lewekang ke ujung. Pedangnya, dengan geraknya jatam hei, ia lilit balikan pedang lawan supaya hilang kedasyatannya. Dengan care itu, berhasillah dia memecahkan permainan Tok Biat Hoasan. Sekiat tak mau kepalang tanggung. Selagi tubuh lawan masih grogi, sempoyongan, ia hendak menusuk ke jalan darahnya. Tetapi lagi-lagi Inyo sudah menyerangnya. Melihat Inyo dan Bikhu saling tolong, cemburu sekiat makin besar. Cemburu itu berubah menjadi kebencian. Ia kepingin sekali Tabas dapat membinasakan Bikhu, kemudian menawan Inyo mau hidup-hidup. Maka permainan pedangnya pun makin gencar. Karena Bikhu dan Inyo tunggal seperguruan maka walaupun tak berjanji lebih dulu, mereka dapat juga isi-mengisi, saling menolong pihak yang terancam bahaya. Mereka dapat bermain dengan serasi sekali. Bikhu dengan ilmu pedang gaya keras, menangkis serangan sekiat dari sebelah muka. Sedang Inyo dengan ilmu pedang tangkas dan gemulai, menyerang lawan dari samping. Betapa sekiat hendak bermain keras, namun tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Saat itu Tiau Ing pun datang dengan berkuda, Sipto Asyo Chia, apakah aku lambat melayanimu? Mengapa kau begini buru-buru pergi? Aku hendak mengundang kau minum arak perkawinan. Wut, ia lontarkan sebuah jaring yang disebut Kim Hun Tu, kantong awan emas. Terbuat daripada kawat baja halus dan dipasangi dengan kait yang banyak sekali. Jaring itu mempunyai daya guna istimewa untuk menangkap orang. Bihahu dan Inyo terperanjat. Mereka tengah terlibat dalam serangan pedang sekiat. Kalau menangkis senjata jaring tentu akan termakan pedang sekiat. Tetapi kalau melayani sekiat tentu akan terjaring. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba Inyo mendapat akal. Ia bersuit keras. Sekonyong-konyong kuda yang dinaiki Tiau Ing itu melonjak ke atas terus mencongklang ke muka. Karena tak keburu memegang kendali, Tiau Ing terlempat jatuh. Ternyata kuda itu adalah kuda inima pemberian dari Chin Siang. Waktu sekiat merampas kedua kuda Bihu dan Inyo, yang satu diberikan pada Tiau Ing, dan yang satu diberikan pada Shin Chi Koh. Tetapi karena kuda yang dipakai Shin Chi Koh terluka, maka ditinggal di kandang kuda. Dan celakanya, baru pertama kali itulah Tiau Ing menaiki kuda tersebut. Kuda yang sudah terlatih baik itu, begitu mendengar suitan Inyo segera lemparkan Tiau Ing dan lari menghampiri Inyo. Sute, lekas naik kuda teriak Inyo dengan girang. Waktu Bihu menangkis serangan sekiat, Inyo pun sudah mencemplak kuda dan menerjang sekiat. Pada saat sekiat menghindar ke samping, Bihu cepat-cepat loncat ke atas kuda. Kopiah dan pakaian temantannya rusak kumal, membuat Tiau Ing marah sekali. Ia ganti kuda dan lari mengejar. Inyo duduk beradu punggung dengan Bihu. Inyo yang menghadap ke muka memegang kendali. Bihu yang menghadap ke belakang menolak serangan musuh. Tetapi meski kuda sakti, karena dinaiki dua orang dan dikepung musuh, maka jalannya pun lambat. Dalam waktu singkat dapat dikejar Tiau Ing. Segera nona itu menusuk Bihu dengan tombak. Bertempur di atas kuda, memang lebih leluasa menggunakan senjata panjang. Pedang Bihu hanya kurang lebih satu meter panjangnya hingga sukar untuk menusuk Tiau Ing. Kebalikannya tombak Tiau Ing panjangnya dua tombak, dapat dibuat menusuk orang maupun kuda Bihu. Setelah beberapa geberak, Bihu tak mampu menjaga kudanya. Untung yang tertusuk bagian kendalinya. Kurang ajar, biar ku tangkap wanita siluman itu. Suci, tunggulah aku di muka Bihu gusar. Sekali. Dan menggunakan kesempatan selagi Tiau Ing belum sempat mencabut tombaknya, Bihu sudah njot tubuhnya melayang ke kuda Tiau Ing. Sudah tentu Tiau Ing terkejut sekali dan cepat-cepat sapukan tombaknya. Turun bentak Bihu yang setelah berhasil mencengkeram tombak Tiau Ing terus didorong ke muka. Krak, tombak patah menjadi dua dan Tiau Ing terpelanting jatuh. Tetapi ia pandai sekali naik kuda. Dalam jatuhnya ia masih dapat kaitkan ujung sepatunya pada kendali. Ketika tubuhnya menggelantung ke bawah ia sudah mencabut pedang pendek. Begitu ia geliatkan tubuhnya ke atas, ia memegang kendali dan membabat jari Bihu. Kalau saat itu Bihu mau timpukan pedangnya, Tiau Ing pasti amblas jiwanya. Tapi ia bermaksud hendak menawan Tiau Ing untuk dijadikan barang tanggungan. Maka ia gunakan ilmu Gong Chiu Jip Pah Jiu, merebut senjata, untuk merampas pedang Tiau Ing. Karena tubuh Tiau Ing masih belum sempat duduk, dalam beberapa gerakan saja, pedangnya kena dibikin jatuh Bihu. Bihu meneruskan gerakannya untuk menangkap lawan, tapi tiba-tiba ia merasa ada pedang menyambar, kalau tak lekas menarik pulang tangannya, tentu akan terpapas kutung. Cepat ia lengkungkan tubuh untuk menghindar. Kiranya yang menyerang itu adalah Sekiat. Ia pun juga sudah tukar kuda dan tepat pada saatnya dapat menolong Tiau Ing. Ketika Bihu menghindar, Sekiat sudah meraih Tiau Ing untuk dipindahkan ke atas kudanya. Satu-satunya keuntungan yang diperoleh Bihu ialah dapat menggondol pergi kuda Tiau Ing. Beberapa kali menderita kekalahan, membuat Tiau Ing marah besar, jika kedua orang itu tak ditawan, aku belum puas ia uring-uringan dan mendesak Sekiat supaya mengejar. Sekonyong-konyong seorang opsir berpangkat Ki Pei Koan mencongklang tiba dan melapor, Raja Yan Ong sudah menerobos keluar lembah. Yan Ong adalah su Tiau Gi. Menggunakan kesempatan di mana pasukan Tomulun dan Kerian Sian mengamuk tentara musuh, Sekiat, Tiau Gi pimpin pasukan berkuda yang setia kepadanya untuk membuka jalan darah dan berhasil keluar dari kepungan. Tiau Ing, lekas pimpin pasukan muanita menggabung dengan barisan depan. Tangkap pengkohmu. Kedua orang itu, serahkan saja padaku Sekiat terkejut. Sebenarnya Tiau Ing kesal sekali kepada Inyo dan Bihu. Tetapi karena hubungannya dengan Tiau Gi sudah putus, ia lebih memberatkan engkohnya daripada Inyo. Memang, jika dibandingkan dengan Inyo dan Bihu, Tiau Gi itu lebih merupakan musuh besar bagi Tiau Ing. Melepas Inyo dan Bihu, paling-paling akibatnya hanya akan berhadapan dengan tentara negeri. Tetapi jika Tiau Gi sampai lepas, bahayanya di kemudian hari lebih besar. Terpaksa Tiau Ing tahan kemengkalan hatinya dan menurut perintah Sekiat. Setelah berganti dengan lain kuda, ia segera mengejar engkohnya. Saat itu Inyo tengah dikepung oleh sepasukan berkuda. Bihu pun sedang mati-matian menerobos keluar. Keduanya belum dapat bergabung. Sekiat menimang tindakannya, walaupun anak sipui itu menjemukan, tapi Inyo lebih penting, pikirnya. Sekalipun begitu, ia sulit melaksanakan. Ia tak mau melukai Inyo tapi pun tak dapat melepaskan nona itu. Namun tetap ia congkelangkan kudanya ke tempat Inyo. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suitan panjang. Datangnya dari gunung di sebelah belakang. Begitu nyaring suitan itu. Genderang dan gemerincing senjata di medan pertempuran tak dapat menyerap kemandang suitan itu. Anehnya walaupun nadanya keras tapi agak getar. Sekiat kerutkan dahi. Ia tahu suitan itu dari Shin Chikoh. Dan sebagai seorang ahli lawkang, cepat ia mengetahui bahwa Shin Chikoh menderita luka dalam. Untung tak berapa berat. Memang Sekiat sudah mengetahui tentang gerakan anak murid Leng Chiupei, di bawah pimpinan Cheng Bing Chu, mencari balas pada Shin Chikoh. Bahkan dengan Cheng Chikoh, Sekiat ada perjanjian juga. Selama Cheng Bing Chu tak mengganggu usik pada gerakan Sekiat, Sekiat pun tak mengganggu usik pada gerakan Sekiat. Kini Shin Chikoh memberi tanda suitan untuk meminta bantuan muridnya. Tiau Ing. Tetapi Tiau Ing sudah pergi mengejar rengkohnya jadi tak mendengar tanda suitan itu. Shin Chikoh sombong sekali. Jika masih dapat bertahan, mana ia mau minta bantuan. Bagaimanapun ia adalah suhu Tiau Ing. Jika tak kukirim orang menolongnya, kalau sampai kejadian apa-apa, bukankah aku tak enak pada Tiau Ing? Apalagi Shin Chikoh itu pernah membantu padaku, pikir Sekiat. Urusan di sini menyangkut ketentuan berhasil atau gagalnya gerakanku. Aku tak boleh tinggalkan tempat ini. Satu-satunya orang yang dapat kukirim ke sana adalah Kei Tian Hao. Tetapi jika kukirim ia ke sana, tentu dapat mempengaruhi jalannya pertempuran di sini. Ah, sudahlah, sudah. Memang sedianya aku sudah tak mau ikut campur. Biarkan ia, Shin Chikoh, mati atau hidup, aku tak peduli. Pun aku tak usah bentrok dengan kau melengciupai. Tentang Tiau Ing, karena ia sudah sehati dengan aku, masakan ia dapat mempersalahkan aku pada lain saat ia bantah sendiri pikirannya tadi. Setelah mengambil keputusan, ia pulantas ke perak kudanya mengejar In Nio. In Nio, percuma kau melawan. Lebih baik kau kembali lagi. Asal kau lepaskan pedangmu, aku pun tak nanti menyusahkan kau. Teriaknya. Sebagai jawaban In Nio membabat dua orang liaulo, anak buah, Sekiat. Ia tertawa mengejek, Bu Sekiat, aku lebih suka mati di bawah pedangmu daripada menyerah. Sekiat menghela nafas, In Nio, tak nyana kita akan saling berhadapan sebagai musuh. Habis berkata Sekiat lantas putar pedangnya. Selagi In Nio hendak menangkis, tiba-tiba datang dua penunggang kuda yang memegat Sekiat. Ii, kedua orang itu bukan lain adalah Tomulun dan kekasihnya Sinona Manis Kerian Sian. Setelah mengalahkan Tian Hrau, mereka buru-buru menolong In Nio. Tomulun luar biasa tenaganya. Sekali putar tombaknya, pengepung-pengepung In Nio mau itu menjadi kocar kacir. Bagus, aku memang justru hendak menangkap kau teriak Sekiat. Elok, elok, aku memang hendak mengadu kejantanan dengan kau Tomulun balas berteriak dan malah sudah mendahului menusuk dengan jurus Kyo Liong Nio Hei, naga mengadu lautan. Sekiat menangkis dengan jurus In Hau Kuisan atau memancing harimau tinggalkan gunung. Walaupun dapat menghapus tenaga kedahsyatan lawan, namun tak urung tangannya sakit juga. Bertempur naik kuda, jauh bedanya dengan di atas tanah. Banyak sekali ilmu pukulan yang indah-indah tak dapat digunakan. Sebaliknya Tomulun mendapat keuntungan dari tenaganya yang besar. Meskipun ia tetap tak dapat mengalahkan lawan, tetapi Sekiat pun tak mudah mengalahkannya. Cici sip, lekas pergi. Bos Sekiat seorang yang tak kenal kasih tak punya budi, jangan hiraukan. Lagi padanya teriak ke Tiansian. Waktu melihat Tomulun masih dapat bertahan, legalah hati In Nio. Tapi ia cemas ketika melihat Bikau Senin kemis napasnya menerjang kepungan musuh. Setelah mempertimbangkan bahwa Tiansian dan Tomulun dapat menghadapi Sekiat, ia segera berseru, terima kasih, Cici ke. Sampai berjumpa lagi lain hari, ia segera keperak kudanya menerjang ke arah Bikhu. Benar juga Sekiat dapat lepaskan diri dari libatan Tomulun. Ia hanya melongo saja melihat Inimar menuju ke tempat Bikhu. Marahlah ia, serunya, Keito Ako, suruhi Ye Aukau Chiu, pasukan kait, menangkap Nona itu, tetapi jangan sampai melukai. Ia gunakan lewekang Choan Im Jibbi memberi perintah. Tiada seorang pun yang mendengar kecuali Keitian Hao seorang. Ketika In Nio menerjang, kebetulan ia berpapasan dengan pasukan kait. Untung kudanya itu sudah terlatih baik, sehingga dapat menghindarkan diri dari serangan pasukan itu. Dengan susah payah ia dapat meloloskan diri. Koko, apakah kau tak kenal pada Nonasib? Bos Sekiat itu manusia tanpa budi buta kasih. Dia mensiasiakan Nonasib. Mengapa kau membelanya mati-matian? Jika kau tak melepaskan Nonasib, jangan salahkan aku sebagai adik berbalik muka padamu teriak Tiansian. Pasukan wanitanya, walaupun jumlahnya kecil, tetapi persenjataannya lengkap, masing-masing membawa golok biantu yang tipis. Mereka merupakan bujang-bujang kepercayaan Tiansian. Begitu menyerang, pertempuran dengan pasukan kait segera pecah. Pasukan wanita itu berlindung dengan perisai rotan dan membabat kait musuh dengan goloknya yang tajam. Engkoh dan adik. Kembali bertempur. Pasukan Tomulun digabung dengan pasukan Tiansian paling banyak hanya 5-6 ribu jumlahnya. Sedang anak buah Sekiat ditambah dengan taklukan pasukan Sutiaogi jumlahnya lebih dari 5-60 ribu orang. Jadi 10 kali lipat dari anak buah Tomulun, Tiansian. Sekiat segera memecah barisannya menjadi 4 pasukan. Sayap kiri mengacip, sayap kanan menerjang. Dalam beberapa kejap saja, pasukan Tomulun dan pasukan wanita Tiansian menjadi tercerai. Satu sama lain tak dapat memberi bantuan. Pada saat Tomulun sudah tak sanggup melawan lagi, sekonyong-konyong terdengar suara genderang berbunyi dan serangan musuh. Debu mengepul tinggi, panji-panji berkibaran. Ribuan pasukan menerjang ke dalam medan pertempuran. Kiranya Raja Sukuki telah memimpin pasukannya menyerang. Memang Raja Peribumi itu sebenarnya tak puas dengan tindakan Sekiat yang sebagai tetamu berani menghinat suan rumah. Demi mendengar putranya, Tomulun, dikepung, marahlah Raja itu. Segera ia kerahkan pasukan untuk menolong putranya dan sekalian untuk mengenyahkan Sekiat dari negeri situ. Anak pasukan Raja Ki itu memang garang, apalagi mereka kenal baik dengan keadaan setempat. Begitu menerjang, mereka segera pecah diri menyerang kemana-mana. Setiap tempat yang didatangi, pasukan Sekiat tentu kocar kacir. Tentara taklukan dari Suti Ougi, sebenarnya tiada punya nafsu berperang. Kesempatan itu digunakan mereka untuk kelempar senjata dan berebutan melarikan diri. Melihat ayahnya datang, hati Tomulun besar lagi. Dia pun lantas memutar tombaknya membuka jalan darah untuk menggabung diri dengan pasukan ayahnya. Sebenarnya Sekiat ingin menghindari jangan sampai bentrok dengan Raja Ki. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ia tak sempat lagi memberi penjelasan secara damai. Pada lain kejap, pasukan Raja Ki yang menyerang dari luar, dapat menggabung diri dengan Tomulun yang menerjang dari dalam. Rencana Sekiat untuk menawan Tomulun hidup-hidup, menjadi buyar. Marahlah Sekiat. Direbutnya bendera dari tangan seorang anak buah. Ia sendiri yang memegang pucu komando. Anak buahnya menjadi inti pasukan, dan tentara taklukan Suti Ougi menjadi pasukan bantuan. Ia susun barisan kuat untuk menahan terjangan musuh. Walaupun mereka terdiri dari kawanan Liaulo, anak buah penyamun, tapi mereka cukup terlatih dalam perperangan. Di bawah komando Sekiat yang pandai ilmu perang, mereka menjadi benteng pertahanan yang kokoh juga. Anak pasukan Sukuki, biasa dilatih perang secara individu, perseorangan. Seorang tentara Sukuki dapat menghadapi dua orang anak buah Sekiat. Tetapi pasukan Ki itu tak mengerti kera mengatur barisan untuk menyerang atau bertahan. Setelah disusun Sekiat seratus anak buahnya saja cukup kuat untuk menahan serangan tiga ratus tentara Ki. Hanya sayang tentara taklukan dari Suti Ougi itu sudah pecah nyalinya. Sekiat tak dapat lagi mengendalikan mereka. Maka sekalipun situasi agak mendingan, Sekiat tak mampu balas melakukan ofensif, serangan, karena ia hanya mengandalkan inti pasukan bekas Liaulo tadi. Pertempuran menjadi berimbang. Tiba-tiba Sekait mengambil putusan untuk tinggalkan daerah Tokopo. Begitulah ia segera memberi komando untuk menerjang kepungan musuh. Pertempuran dahsyat segera terjadi lagi. Inyo dengan mengandalkan kelincahan kudanya, dapat leluasa mencari jalan keluar. Tetapi dalam medan pertempuran yang sedemikian kacaunya itu, tak mungkin ia dapat mencari Bikhu. Ilmu kepandayan pui sute lebih tinggi dari aku, Sekiat pun tiada sempat lagi menangkapnya. Ku percaya ia tentu dapat lolos dari kepungan, pikir Inyo. Anak pasukan Sekiat berhasil membobol sebuah ujung tembok kota. Inyo mau cepat ke perak kudanya untuk menerobos keluar mendahului pasukan Sekiat. Tetapi di sebelah muka masih ada pasukan wanita Tiao Ing yang tengah mengejar su Tiao Gi. Saat itu Inyo sudah capek sekali. Ia tak mau bertempur dengan Tiao Ing lagi. Ia belokan kudanya menyusur jalan kecil di pegunungan. Berkat kudanya yang lihai, tak berapa lama ia berhasil tinggalkan pasukan Sekiat jauh di belakang. Hutan yang sunyi, matahari yang menjelang silam dengan sinarnya keemas-emasan, menghidangkan suatu pemandangan yang sejuk nyaman. Jauh sekali bedanya suasana di medan pertempuran yang menyeramkan. Inyo merasa seperti habis mengalami sebuah impian ngeri. Dari atas gunung memandang ke bawah, daerah Tokopoh masih sayup-sayup kelihatan tapi suara genderang sudah tiada kedengaran lagi. Bau amis yang terbawa oleh kesyur angin, masih terasa sepoi-sepoi. Dari situ dapat dibayangkan betapa dasyatnya pertempuran itu. Inima menghela nafas. Teringat akan pengalamannya selama beberapa hari ini, hatinya merasa kecewa. Dari sikap Sekiat yang lupa budi tinggalkan kecintaan sampai pada sikap Bikau yang tulus ikhlas mengunjukkan rasa cinta dalam caranya sendiri. Benar-benar kedua anak muda itu seperti bumi dan langit bedanya. Inima pilu tetapi dalam kepiluannya itu ia mendapat geletaran bahagia juga. Entah apakah Pui Sute dapat lolos dari bahaya? Dan setelah lolos, kapankah kita dapat berjumpa lagi Inima bertanya-tanya dalam hati. Selagi ia terbenam dalam pelbagai kenangan suka duka, sekonyong-konyong terdengar derap kaki kuda mencongklang keras. Dari larinya, tahulah Inima kuda itu tentu bukan kuda sembarangan. Apakah Pui Sute Inio terkejut dan berpaling? Dan kejutnya makin besar demi kuda yang mencongklang itu kuda putih Chiao Yasecu kepunyaan Bikhu. Tetapi penunggan bukan Bikhu melainkan seorang wanita yang rambutnya terurai masai dan tubuhnya berlumuran darah. Tanpa diperintah lagi, karena melihat kawannya datang, kuda Inima itu lantas lari menyambut. Kini Inima kini jelas bahwa yang datang itu bukan lain adalah Buceng Kiam Shin Chikoh. Kalau Win Nio terkejut, Shin Chikoh pun tak kurang kagetnya. Tetapi belum saling berhadapan, Shin Chikoh sudah jatuh dari kudanya. Kiranya ia habis bertempur mati-matian dengan orang Leng Chiupei. Kaum Leng Chiupei mehir menggunakan racun. Betapa tinggi lewekang Shin Chikoh, namun karena pertempuran berjalan lama, ia pun tak kuat terus-menerus menutup pernapasannya. Meski dapat membunuh 16 orang, tapi ia pun menyedot beberapa tokun, puder racun, yang ditebarkan orang Leng Chiupei. Shin Chikoh coba kerahkan lewekang untuk menolak racun, tapi dikarenakan ia harus melawan serangan musuh, akhirnya ia terluka berat. Mati-matian ia membuka jalan darah. Berkat kuda Chiaoya Sechu kepunyaan Bikau yang dirampas sekiat kemudian diberikan padanya, barulah ia dapat lolos dari kepungan musuh. Kuatir di jalan besar kesampokan musuh, serupa halnya dengan Inio, ia pun mengambil jalan hutan. Dan secara kebetulan, ia berpapasan dengan Inio. Shin Chikoh kehabisan tenaga dan lukanya pun belum keburu dibalut. Melihat Inio, ia terkejut sekali dan spontan lemah lunglailah persendiannya. Sampai mencekal tali kendali saja ia tak kuat. Ia jatuh ngelupruk di tanah. Baik, kalau mau menuntut balas, silahkan. Aku lebih suka mati di tanganmu daripada dihina cengbing cuanita itu deliki matu dan menghela nafas. Inio mau terseiap. Buru-buru ia turun dari kudanya dan mengangkat Shin Chikoh. Mengapa kau tak bunuh aku teriak wanita itu dengan nafas tersengal-sengal? Walaupun wampu ini bukan kaum hiap gi, namun tahu juga wampu akan kewajiban menolong sesama manusia yang sedang menderita kesusahan. Sekali-kali wampu tak mau menindih tangga pada orang yang sudah jatuh, kata Inio Semibari merawat luka Shin Chikoh. Selain luka dalam pun Shin Chikoh menderita luka luar yang cukup banyak. Yang paling berat ialah di bagian tulang punggung dan perut. Darah masih mengucur keluar. Tempel obat luka Kim Jong Hyuk dan silahkan pergi. Di sini bukan tempat yang aman, jangan sampai kau terlibat dengan urusanku, kata Shin Chikoh. Soal menghadapi musuh, biarlah kita bicarakan lagi nanti. Sekarang apakah lociampu membekal Kim Jong Hyuk tanyain Inio? Apakah kau tak membawa Shin Chikoh terkejut? Kim Jong Hyuk atau obat pelum meruka, sebenarnya setiap orang persilatan tentu membekal. Tapi karena Shin Chikoh disergap secara mendadak oleh orang Leng Chiu Pei, maka ia tak sempat lagi membawa obat itu. Selaka, Kim Jong Hyuk kepunyaanku siang-siang, siang-siang sudah, Inio menjadi gelisah. Kim Jong Hyukmu dirampas Tiao Ing tukas Shin Chikoh. Sebenarnya Inio tak mau memberitahukan hal itu karena mungkin menusuk perasaan Shin Chikoh. Tapi karena Shin Chikoh sudah mendahului mengatakan, Inio terpaksa mengangguk, tetapi hal itu tak dapat mempersalahkan murid lociampuwa. Karena aku menjadi orang tawanannya, sudah tentu ia harus menggeledah pada aku. Shin Chikoh menghela nafas, ah, tak nyana murid yang paling kemanjakan, pada saat aku dalam bahaya, ia tak datang menolong sebaliknya kau yang merawati aku dengan tekun. Aku, sungguh menyesal. Inio tak dapat mencari kata-kata untuk menghibuinya. Apakah kau mengerti ilmu menutup jalan darah? Itu mudah dipelajari. Biar kuajarkan padamu. Salurkan lewakang ke arah ujung jari dan tutuklah dulu jalan darahku di bagian Shin Tian Hyat, kemudian di bagian lengcong Hyat. Setelah menutup harus segera mengurutnya. Apakah kau dapat mengurut tanya Shin Chikoh? Inimar mengatakan dapat. Memang walaupun ilmu menutup supaya menghentikan keluarnya darah itu tampaknya sederhana tetapi harus mengerti ilmu ketabiban juga. Di bagian mana yang luka, harus di bagian mana yang ditutup. Ini memang penting. Pengertian Inio dalam hal itu tidak banyak maka ia pun tak berani gegabah. Tentang ilmu mengurut, barang siapa yang belajar ilmu menutup jalan darah, tentu sekalian belajar ilmu mengurut. Inimar cepat mengerti apa yang diajarkan Shin Chikoh. Sayang karena habis bertempur setengah harian, tenaga Inimar pun lemah. Dengan susah payah ia berusaha mengerahkan lewakang ke ujung jari. Habis melakukan penutukan, ia capai sekali. Bawalah kudaku itu dan pergilah lekas. Jangan mengurusi aku lagi, kata Shin Chikoh. Ternyata walaupun lukanya luar sudah berhenti mengalirkan darah, tetapi luka dalamnya tetap masih payah. Dan itu mengandalkan tenaganya sendiri untuk melakukan pengobatan dengan lewakang. Berhasil atau tidak, terserah pada nasib. Kalau orang Leng Chiu Pei tidak berhasil mengejarnya, ia tentu selamat. Tapi kalau mereka tiba di situ, ia pasti celaka. Shin Chikoh menyuruh Inimar membawa kuda Chiaoyase cuma itu, agar Innio dapat berganti kuda di tenaga jalan. Dengan membawa dua ekor kuda istimewa, Inimar kemungkinan besar pasti dapat meloloskan diri. Tetapi Inno tak mau. Diangkatnya Shin Chikoh ke atas punggung kuda, ujarnya, kita bersama-sama pergi. Tidak, aku sudah tak dapat berjalan jauh lagi, kata Shin Chikoh. Aku tahu. Tetapi di sebelah muka sana ada sebuah biara rusak. Di sana kita meneduh sementara. Innio tak mau. Banyak bicara terus. Melarikan kuda membawa Shin Chikoh ke biara tua yang terletak di atas gunung. Biara itu oleh penduduk setempat dan kaum pemburu disebut Yohong Bimau atau biara Raja Obat. Karena bertahun-tahun daerah Tokopoh selalu perang, kawanan pemburu yang tinggal di atas gunung itu pun dipanggil masuk dinas tentara juga. Sebagian yang tak mau, melarikan diri ke daerah yang lebih dalam. Karena tiada yang merawat lagi, biara itu pun rusak tak terurus. Setelah membersihkan galagasi dan sarang laba-laba yang memenuhi ruangan biara, Innio menempatkan Shin Chikoh di situ. Kemudian ia keluar lagi mencari makanan. Tapi karena khawatir Shin Chikoh didatangi musuh, Innio pun tak berani pergi jauh. Untung pada saat itu adalah saat di mana burung-burung sama pulang ke sorangnya. Innio tak bertenaga lagi untuk berburu binatang hutan, maka ia terpaksa menimpuk burung dengan batu. Setelah berhasil mendapatkan dua ekor burung dan memetik beberapa buah-buahan yang ia tak tahu namanya pokok asal kira-kira dapat dimakan, Ia lantas kembali ke biara. Shin Chikoh yang tengah menjalankan penyaluran lewekang sampai ubun-ubun kepalanya mengepul asap tipis, Demi melihat kedatangan Innio segera menghela nafas, No nasib, aku sudah tidak berguna lagi. Lebih baik kau lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Setelah menjalankan penyaluran lewekang, ia dapatkan lewekangnya terluka parah. Luka yang tak mungkin diobati dengan kepandainya sendiri. Paling-paling Yahnaya dapat bertahan untuk sementara waktu saja. Telah kupetikan beberapa buah-buahan hutan. Coba lihat apakah dapat dimakan Innio bertanya tanpa menghiraukan anjuran Shin Chikoh. Waktu melihat buah-buahan itu, Shin Chikoh terkejut girang. Ternyata buah-buahan hutan itu dapat digunakan sebagai obat pemulihaurat-urat dan penghilang gangguan darah. Ini justeru yang diperlukan. Setelah makan beberapa biji, semangat Shin Chikoh tambah baik. Ia pun duduk bersilah lagi untuk menyalurkan lewekang. Tetapi lewat beberapa jenak, ia membuka matu dan menghela nafas pula, ah, tetap tak berguna. Lukaku sangat parah. Hawa cindi hanya dapat menyalur sedikit-sedikit. Paling tidak harus memerlukan tujuh-delapan hari baru aku dapat pulih seperti sedia kala. Tetapi Cheng Beng Cu tentu tahu kalau aku menderita luka berat. Dia tentu melakukan pengejaran di daerah gunung ini. Masakan kau mau menempuh bahaya merawati lukaku selama tujuh-delapan hari itu? No nasib, lekas pergilah. Aku hanya akan minta tolong sebuah hal padamu yakni supaya memberitahukan pada Gong Gong Ji tentang musuh-musuhku itu. Minta dia supaya membasmi seluruh kawanan Leng Cu Pei sampai habis. Teringat akan kekasihnya Gong Gong Ji, walaupun mulut mengucapkan kata-kata keras, tetapi hatinya pilu dan tak kuasa lagi ia menahan air matanya. Diam-diam ini mau girang mengetahui Shin Chikoh tak terbahaya jiwanya, harap lo ciampuwa. Tenang-tenang mengobati luka. Taruh kata musuh datang kemari, tetapi Suteku juga dapat mencari aku kemari, begitu lukamu agak baikan dan Suteku datang, kita akan pergi bersama-sama. Shin Chikoh menarik nafas, dalam hidupku hanya kenal kekerasan membunuh orang. Hari ini baru aku tahu betul kemuliaan Hiak Gi, kaum persilatan yang menjalankan kebaikan. No nasib, kau bukan saja penolongku, pun juga guruku yang baik dan sahabatku yang mulia. Ah, kata-kata lo ciampuwa ini memukul diriku. Aku hanya melakukan Dharma yang seharusnya dilakukan manusia hidup. Mana aku pantas disejajarkan dengan kaum Hiak Gi ini mar mengucapkan kata-kata merendah. Suteku itu juga baik orangnya, jauh lebih baik dari sekiat. Hektometer, kau pun lebih menang ratusan kali dari muridku itu, kata Shin Chikoh. Belum ini mar membuka mulut tiba-tiba terdengar derap kaki orang mendatangi. Shin Chikoh tersirap kaget, buru-buru ia membisiki Innio, mungkin Cheng Bingcu yang datang. Lekas sembunyikan dirimu. Cepat sekali tindakan orang itu. Baru Innio hendak melongo keluar, pintu sudah terpental di tendangnya. Dan begitu melangkah masuk biara, orang itu sudah berteriak, siapa yang berada di dalam? Suaranya amat menusuk telinga. Innio terkejut. Ketika mengawasi, ternyata yang datang itu adalah Cheng Cheng Ji. Karena dikejar suhengnya, Gong Gong Ji, Cheng Cheng Ji keputusan jalan. Dalam putus asa, ia terpaksa hendak menggabung saja pada Su Tiao Gi. Ia sudah mendengar berita tentang persekutuan Tiao Gi dengan sekiat. Sekiat seorang pemimpin Lok Lim dan mempunyai Beijing Pulau Housong. Tuh. Kalau ia, Cheng Cheng Ji, berhamba padanya, tentu akan terlindung. Ia memang tak punya hubungan dengan sekiat. Tapi dengan mengandalkan pengaruh Tiao Gi, ia percaya sekiat tentu sungkan menolaknya. Sama sekali ia tak tahu bahwa kini Tiao Gi dan sekiat itu sudah pecah. Merasa wajahnya yang aneh seperti kunyuk itu mudah dikenal orang persilatan, maka Cheng Cheng Ji melakukan perjalanan pada waktu malam. Dengan begitu ia dapat menghindar metu orang yang tentu akan melapor pada suhengnya. Dan yang dipilihnya ialah jalanan gunung dan hutan yang sepi-sepi. Demi melihat di luar biara terdapat dua ekor kuda dan di bagian dapur ada asap mengepul, karena ini mar memanggang burung, Cheng Cheng Ji singgah. Tanpa disangka-sangka ia berjumpa dengan Ninyo dan Shin Chi Koh. Cheng Cheng Ji lebih sukar dihadapi daripada Cheng Beng Chu. Kalau Ninyo terperanjat adalah Shin Chi Koh sudah berteriak, Bagus, ku kira siapa, ternyata kaulah kunyuk. Kau masih hutang padaku sebuah tamparan. Kebetulan sekali kau datang, ayo kemari membayar hutangmu itu. Melihat siapa yang berada di situ, kejut Cheng Cheng Ji lebih besar dari Shin Chi Koh. Mengetahui kelihayan wanita yang pernah menempeleng mukanya tempoh hari, Cheng Cheng Ji cepat angkat kaki seribu. Memang hebat ilmu ginkangnya, sekali melesat sudah lenyap dari pemandangan. Bibi, bagus, kau mengebah Cheng Cheng Ji sampai lari terkencing-kencing Ninyo tertawa geli dan bertepuk tangan. Wajah Shin Chi Koh pucat. Pada lain saat ia muntahkan segumpal darah segar. Bibi, bagaimana keadaanmu? Tanyain Ninyo dengan cemas. Kini ia memanggil dengan sebutan Bibi kepada Shin Chi Koh. Shin Chi Koh menghembus napasnya dan berkata, itu hanya dapat mengertaknya sementara waktu. Cheng Cheng Ji seorang ahli silat jempol. Setelah kagetnya reda, ia tentu dapat mengetahui keadaan diriku. Sebelum ia datang, lekaslah kau lari. Ternyata karena khawatir Cheng Cheng Ji mengetahui keadaan dirinya, Shin Chi Koh mengempuh sisa tenaganya untuk mengertak. Ini menggoyangkan perkakas dalamnya. Maka habis berteriak, ia pun lantas menyembur darah. Ninyo tetap tak mau pergi. Pikirnya, belum tentu Cheng Cheng Ji itu akan kembali. Andai kata kembali, aku pun sanggup menghadapinya. Keputusan ini mau itu semata metu, terdorong oleh rasa Hyap Gi. Ia sadar kalau bukan tandingan Cheng Cheng Ji, tapi biar bagaimanapun juga, tetap ia tak mau tinggalkan Shin Chi Koh seorang diri dalam keadaan terluka. Apa yang diduga Shin Chi Koh itu ternyata tepat. Setelah lari agak jauh dan kejutnya reda, Cheng Cheng Ji curiga. Batinnya, Shin Chi Koh berlumuran darah. Benar noda darah itu mungkin berasal dari korban yang dibunuhnya, tetapi jika tak terluka, ia tentu sudah mengejar aku. Mengapa sekarang tidak? Pula, nada suaranya tadi pun agak gemetar. Ha, jika ia benar-benar terluka, inilah kesempatan sebaik-baiknya bagiku untuk membalasnya. Pada saat Shin Chi Koh menganjurkan Inyo supaya lari, tiba-tiba pintu mendebur keras, sebuah kerikil jatuh ke lantai. Ternyata Cheng Cheng Ji kembali lagi. Namun karena masih khawatir, ia timpukan sebuah kerikil untuk menyelidiki keadaan. Itulah care orang persilatan bertanya jalan untuk mencari tahu keadaan. Jika ada reaksi, ia tak mau turun tangan. Bedanya, Cheng Cheng Ji hendak mencari tahu apakah Shin Chi Koh terluka atau tidak. Jika Shin Chi Koh mengejar, ia paun segera akan lari sekencang-kencangnya. Shin Chi Koh tertawa gelak-gelak, serunya, kunyuk kecil, tak perlu kau timpuk batu. Masuklah, Su Hengmu menunggu di sini. Dia barusan mengambilkan air untukku, sebentar tentu datang, Cheng Cheng Ji terperanjat. Buru-buru ia loncat bersembunyi di atas pohon. Dari situ ia meninjau keadaan sekelilingnya. Dalam pada itu Shin Chi Koh mendorong Inyo dan mendesaknya supaya melarikan diri. Tetapi sebaliknya, Inyo malah menyahut, baik, kita bersama-sama lari. Dalam anggapan Inyo, meskipun Shin Chi Koh parah lukanya, tetapi tentu masih kuat bertahan naik kuda. Sekalipun dengan begitu lukanya makin bertambah berat, namun masih jauh lebih baik daripada jatuh di tangan si kunyuk Cheng Cheng Ji. Diluar dugaan karena kelewat bernafsu mendorong, Shin Chi Koh memaksa gunakan tenaga. Bukan Inyo yang kena didorong, sebaliknya ia sendiri yang jatuh terjungkal. Inyo cepat-cepat hendak mengangkatnya tetapi pada saat itu Cheng Cheng Ji pun sudah masuk dengan tertawa terbahak-bahak. Rupanya Cheng Cheng Ji sudah tahu kalau ditipu Shin Chi Koh. Seperti kucing menerkam tikus, dengan tergelak-gelak Cheng Cheng Ji berseru, kau adalah bakal susahku. Suheng tidak ada, kau pun serupa. Baiklah, karena memandang muka suhengku, aku pun tak mau membuat susah padamu. Tetapi hutan tetap hutang, harus dibayar. Aku pun tak mau meminta bunganya, cukup membayar sebuah tamparan atas hutangmu menampar aku. Dengan bergaya seperti hendak menampar, selangkah demi selangkah Cheng Cheng Ji maju menghampiri Shin Chi Koh. Ia hendak balas menghinanya. Seret. Inyo segera mencabut pedangnya dan dengan jurus giyokli tosoh ia menabas Cheng Cheng Ji. Yang diserang hanya ganda tertawa saja, serunya, oho, bukankah kau ini anak perempuan Sipeng? Bagus, ayahmu memimpin pasukan hendak menyerang Bo Sekiat, tentunya Bo Sekiat sudah tak mau padamu lagi. Biar ku haturkan kau kepadanya selaku hadiah. Nah, rebah dulu di pinggir sana. Dengan kebutan lengan saja, Cheng Cheng Ji menyingkirkan ujung pedang Inyo, kemudian maju merapat menutup jalan darah Sinona. Memang siang-siang ia sudah mendengar berita tentang perkawinan Sekiat dengan Tiao Ing. Ia pun tahu juga bahwa Inyo itu adalah bekas kekasih Sekiat. Ku hatir kalau Sekiat masih tak dapat melupakan Inyo, Cheng Cheng Ji pun tak berani. Melukainya sungguh-sungguh. Ia hanya hendak menutup jalan darah supaya Sinona lemas dan rubuh saja. Setelah Shin Chikoh diselesaikan, ia segera akan membawa Inima pergi. Siapa tahu dalam beberapa hari ini, selama bersama-sama Bikau, Inima banyak mendapat pelajaran ilmu pedang. Inima cepat menarik pedang dan membabat tangan Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji memang kelewat memandang rendah. Jalan darah tidak kena ditutup, sebaliknya hampir saja jari tangannya terpapas kutung. Untung ia lekas-lekas tarik kembali tangannya. Budak hina yang tak tahu mati. Betapa tinggi kepandayanmu, berani melawan aku? Jika sampai membuat marahku, mukamu tentu akan ku cakar, biar seumur hidup kau tak laku kawin bentaknya dengan marah. Hebat benar kau, menghina seorang anak perempuan Shin Chikoh menyindirnya. Cheng Cheng Ji putar tubuh menghadap ke tempat Shin Chikoh. Baik, karena kau mengatakan begitu, biarlah ku tamparmu dulu baru nanti membersih budak perempuan itu. Kau seorang tokoh yang terkenal lama, tentu tak dapat mengatakan aku menghinamu. Ini mau tetap berlaku tenang sekali. Dihina lawan, ia tak marah. Ia tahu kepandayan Cheng Cheng Ji itu jauh lebih atas, orangnya pun kejam sekali. Ini mau telah bertekad bulat untuk mengadu jiwa dan untuk itu ia harus bersikap tenang. Ia tetap mainkan pedangnya untuk melibat, jangan sampai Cheng Cheng Ji lolos. Jika di tempat pertempuran yang agak lebar, tentu Cheng Cheng Ji sudah dari tadi dapat lolos. Tetapi ruangan biara itu sempit sekali. Waktu Cheng Cheng Ji hendak menyelinap dari samping Innio, Innio cepat gunakan ilmu pedang Hui Hoa Chiu tiap, bungan terbang mengejar kupu-kupu. Ilmu pedang itu hasil ciptaan suhunya, Biao Hui Sini. Mengutamakan kelincahan dan ketangkasan, paling cocok untuk kaum wanita. Karena memandang rendah lawan, sejak mulai bertempur Cheng Cheng Ji hanya gunakan tangan kosong saja. Dan selanjutnya pun ia tak sempat lagi mencabut pedang. Ia menjadi keripuhan juga. Tak lagi ia mampu lolos. Hanya saja Cheng Cheng Ji kini sudah berhati-hati. Kalau Inimar mengharap dapat menusuknya, itulah seperti orang mendaki langit sukarnya. Enam kali enam jurus atau sama dengan 36 serangan telah dilancarkan, namun ujung baju Cheng Cheng Ji saja Innio tak mampu menyentuhnya. Pada saat Inimar menyelesaikan ke-36 jurusnya dan hendak berganti permainan baru, Cheng Cheng Ji sudah sempat mencabut pedangnya dan membentak. Jika kau tak tahu selatan, jangan salahkan aku berlaku ganas, dan pedangnya dikiblatkan dalam setengah lingkaran, ujung gung menusuk dada, batangnya memapas pedang si nona dan tangkainya disodokan ke lambung. Sekaligus tiga serangan telah membuat Innio kebuakan sekali. Shin Chikoh diam-diam telah mengambil keputusan. Asal tubuhnya tersentuh jari Cheng Cheng Ji, ia pun hendak bunuh diri dengan jalan memutus urat nadi. Waktu melihat Innio berjuang mati-matian utnuk melindunginya, diam-diam ia berterima kasih sekali dan terharu. Dua titik arimet mengalir di celah pipi. Ia bergelar bu Cheng Kiam atau pedang tak kenal kasihan. Sekalipun gelaran itu hanya gelaran kosong karena pada kenyataannya ia sekali-kali bukan manusia yang tak punya perasaan kasihan, namun sejak dewasa sekalipun dalam keadaan yang bagaimana sedihnya, ia tak pernah mengucurkan air mata. Sejak keluar ke dunia persilatan, baru pertama kali itu ia menghamburkan air mata. Ini makualahan menangkis ketiga serangan Cheng Cheng Ji. Pada saat ia akan termakan pedang lawan, tiba-tiba Xin Chikoh berteriak memberi petunjuk, jalan ke Hunwi, kemudian Li Hang, gunakan jurus Shian Niyong Ho Aset. Hunwi dan Li Hang adalah nama posisi kaki. Saat itu Cheng Cheng Ji tengah menuju ke posisi Hunwi untuk menyerang. Jika In Nima menuju ke Hunwi juga, berarti akan mengantar jiwa. Tetapi ia sudah tak berdaya. Begitu mendengar petunjuk Xin Chikoh, ia pun laksanakan tanpa reserve. Keduanya bergerak dengan cepat. Baru Cheng Cheng Ji tinggalkan Hunwi menuju ke Kianwi, posisinya tepat berada di sisi In Niyo. In Nima cepat gunakan jurus Shian Niyong Ho Aset dan ternyata hasilnya mengagumkan sekali. Tusukan Cheng Cheng Ji luput, sebaliknya ujung pedang In Niyo dapat membabat lengan lawan. Cheng Cheng Ji kaget dan buru-buru geliatkan pinggangnya dan maju selangkah. Tetapi belum lagi kakinya berdiri tegak, ujung pedang In Niyo sudah menyambut ke dadanya. Kiranya sesuai dengan petunjuk Xin Chikoh, dari posisi Hunwi In Nima mengisar ke Li Hang. Dan ini justru tempat di mana Cheng Cheng Ji hendak beralih. Cheng Cheng Ji kempiskan dada dan terlolos dari lubang jarum. Sekalipun begitu tak urung ujung bajunya kena terpapas. Sayang, sayang Xin Chikoh menghela nafas. Ia adalah tokoh ilmu pedang utama pada zaman itu. Kepandainya ilmu pedang sejajar dengan Mokialo Jin dan Biao Hui Sin Mi. Pernah ia menguji kepandain dengan Gong Gong Ji, maka ia cukup paham akan ilmu pedang Man Kong Kiam Huat Gong Gong Ji. Dengan begitu ia sudah dapat menduga lebih dulu tentang gerakan Cheng Cheng Ji tadi. Sayang tenang In Nimao tak mencukupi syarat. Walaupun sudah mendapat petunjuk Xin Chikoh, namun paling banyak ia hanya dapat membabat ujung baju Cheng Cheng Ji saja tapi tak dapat melukainya. Sekalipun begitu, inisiatif kini dipegang oleh In Nimao. Setiap gerakan Cheng Cheng Ji selalu dipatahkan oleh In Nimao yang menerima petunjuk dari Xin Chikoh. Lama-kelamaan marah juga Cheng Cheng Ji, teriaknya, Xin Chikoh, kau keluarlah. Xin Chikoh tak ambil pusing dan tetap memberi petunjuk pada In Nimao. In Nimao tertawa mengejek, terhadap aku saja kau tak mampu mengalahkan, mana berharga bertanding dengan Xin Lo Chiampo. Dalam pertempuran, jangan sekali-kali marah. Justeru In Nimao hendak membuat supaya Cheng Cheng Ji marah. Sambil mengejek pedang In Nimao digelincirkan ke lambung orang. Jika Cheng Cheng Ji tak cepat menghindar, tulang iganya tentu remuk. Cheng Cheng Ji tahu juga akan siasat In Nimao. Ia tindas kemarahannya dan menghadapi In Nimao dengan hati-hati. Tiba-tiba ia mendapat siasat. Baunya tampak digerakan. Jalan ke Kian Hang dan gunakan jurus Kim Kiam Lo Chiap cepat Xin Chikoh sudah lantas meneriaki. Di luar dugaan, Cheng Cheng Ji berdiam diri sehingga In Nimao menusuk angin. Xin Chikoh hendak memberi petunjuk lagi tapi sudah terlambat. Terang. Cheng Cheng Ji sudah berhasil mementahkan pedang In Nimao dan kret, menyusul tangannya pun sudah mencengkeram bahu Sinona. Asal jari Cheng Cheng Ji sedikit ditekankan lagi, tulang pipah kut bahu In Nimao tentu remuk. Dan In Nimao pasti akan menjadi invalid selama-lamanya. Dalam detik-detik yang berbahaya itu di mana In Nimao sendiri sudah tak berdaya, sekonyong-konyong Cheng Cheng Ji tarik pulang tangannya dan memaki, kurang ajar, siapa yang membokong dari belakang itu. In Nimao gelagapan mendengat ke muka dan berserulah ia dengan girang. Hiksia, kau datang ciciin, aku juga datang tiba-tiba terdengar juga sebuah suara melengking nyaring. Menyusul masuklah yak BWE. Hiksia dan yak BWE memang datang hendak mencari In Nio. Karena sudah seperti saudara kandung, sejak berpisah dengan In Nio, yak BWE selalu memikirkan saja. Kebetulan Tiat Molek bermaksud hendak mengirim surat kepada Sekiat. Surat yang berisi nasihat terakhir supaya Sekiat kembali ke jalan yang benar. Untuk itu Tiat Molek memerlukan seorang untuk membawa suratnya. Tahu akan isi hati yak BWE, Hiksia sengaja tawarkan diri kepada Tiat Sukonya untuk mengirim surat itu. Demikianlah dengan membawa yak BWE, Hiksia segera berangkat ke Ye Uchiyu. Mereka tak menduga sama sekali bahwa In Nio sudah menyelunduk masuk ke Tokopoh untuk menemui Sekiat. Mereka hanya menduga tentu akan berjumpa dengan In Nio di Ye Uchiyu karena Nona itu ikut pada ayahnya yang memimpin tentara untuk menindas pemberontakan di Ye Uchiyu. Sebenarnya Tiat Molek tak setuju Hiksia pergi. Ia tahu bagaimana perangai sutenya itu. Mungkin di Ye Uchiyu nanti akan bentrok dengan Sekiat. Tapi Tiat Molek tiada lain pilihan lagi karena selain Hiksia siapa yang mampu melakukan tugas sebagai kurir begitu. Setelah Hiksia berangkat, Tiat Molek ajak Toh Pehing, Shin Tianheng dan kawan-kawan menuju ke Gunung Ho Gusan. Di sana ia hendak membereskan segala perpecahan di kalangan Lok Lim akibat tindakan Sekiat. Dengan naik kuda pemberian Chin Siang yang dapat naik gunung melintasi sungai seperti di Tanah Datar, Hiksia dan Yak BWE dapat menempuh perjalanan dengan lancar. Hari itu mereka tiba hanya kurang tahun 1930-an li dari Tokopoh. Pertama-tama yang mereka jumpai ialah tentara-tentara yang kalah perang dan meloloskan diri dari Tokopoh. Hiksia tahu peperangan sudah dimulai, maka ia tak mau mengambil jalan besar, melainkan memilih jalan kecil di pegunungan. Ketika melalui biara rusak, didengarnya suara senjata beradu. Dan yang membuat mereka terkejut ialah dua ekor kuda yang tertambat di muka biara. Terangah itulah kuda Inyo dan Bi Kau yang diterima dari Chin Siang tempoh hari. Bergegas-gegas Hiksia dan Yak BWE loncat turun dan masuk ke dalam biara. Ilmu Ginkang Hiksia itu hanya di sebelah bawah suhengnya, Gong Gong Ji. Tetapi lebih hunggul dari Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji yang tumpahkan perhatian menghadapi Inyo sudah tak mengetahui akan kedatangan Hiksia. Baru setelah Hiksia turun tangan, Cheng Cheng Ji tahu kalau ada pendatang baru. Tapi ia pun tak meyangka kalau yang datang itu Hiksia. Ia hanya menyangka orang itu tentu lihai. Ini dapat dilihat dari kebutan lengan baju yang meneribit tangan keras. Seorang persilatan yang tengah bertempur, paling takut kalau ada orang membokong dari belakang. Demikian juga Cheng Cheng Ji. Belum tangannya menekan tulang pun tak Inyo, lebih dulu ia berpaling ke belakang untuk melihat siapa penyerangnya tadi dan astaga. Siapa yang membokongmu? Hektometer, kau hendak menghina seorang wanita yang terluka, sungguh nista sekali. Dengan perbuatanmu itu kau amsih berani menyingung-nyingung tentang Neng Hiong dan Ho Hon Hiksia tertawa sinis. Yak Bwe maju merangkul Inyo dan saat itu barulah Inyo mau tersadar serta merasa ngeri teringat pertempuran tadi. Hiksia, kau pelintir tulang pundak si kunyuk tua itu, untuk memuaskan penasaran ciciin, teriak yak Bwe. Cheng Cheng Ji merah pada mukanya. Teriaknya dengan gusar, Hiksia, kau benar-benar tak memandang mata pada orang tua. Biar bagaimana aku ini Suhengmu, mengapa kau berani menghina aku di depan umum? Shin Chikoh menertawakan, bagus, sungguh bagus sekali Cheng Cheng Ji, kau tak berjumpa dengan Suheng, bertemu dengan Sute pun serupa juga. Tutup mulutmu bentak Hiksia kepada Cheng Cheng Ji, beberapa kali kau hendak mengambil jiwaku, mengapa masih berani mengaku Suheng? Kurang ajar Cheng Cheng Ji balas membentak, aku adalah Suhengmu. Aku berhak mengajarmu, masakan aku hendak mengambil jiwamu sungguh-sungguh. Mengingat kau masih muda kurang pengalaman, aku pun tak mau mengimbangi kekurang ajaranmu. Baik, jika kau masih tidak terima, silahkan mengadu pada Toa Suheng. Sekarang biar ku cari Toa Suheng supaya datang kemari, Cheng Cheng Ji main gertak dengan suara keras tapi sebenarnya hatinya di juri terhadap Sutenya itu. Ia merasa tak menang jika berkelahi dengan Hiksia. Apalagi ada Yak Bewe dan Inyo di situ. Maka sengaja ia gunakan lidah untuk mencari alasan buat angkat kaki. Tak usah kau capekkan diri mencari Toa Suhengmu. Gong Gong Ji memang ju seru hendak mencarimu. Dia sudah berjanji padaku, beberapa hari lagi akan datang kemari. Kau temani saja Sutemu tinggal di sini beberapa hari ini, Shin Chikoh tertawa mengejek. Makin mengingat perbuatan Cheng Cheng Ji, makin meluap kemarahan Hiksia. Ia cabut pedangnya dan membentaknya, Cheng Cheng Ji, kau masih ada muka menyebut dirimu sebagai murid perguruan kami. Kau mengkhianati ajaran perguruan, menceburkan diri dalam kalangan jahat, bertindak salah dan mengumbar kejahatan. Sunyo telah memberi perintah kepada Toa Suheng supaya memengal kepalamu. Karena masih mengingat persaudaraan, beberapa kali Toa Suheng bermurah hati tak tega membunuhmu. Hal ini, jangan kira aku tak tahu. Mengapa kau masih berani gunakan nama Toa Suheng untuk menggertak aku? Baik, karena memandang muka Toa Suheng, aku pun takkan mengambil jiwamu. Kau bikin cacat dirimu sendiri sajalah. Dunia persilatan mengenal sebuah peraturan. Murid yang melanggar peraturan perguruannya diberi kebebasan dari hukuman mati Tapi diharuskan membuat cacat dirinya sendiri agar seluruh kepandainya hilang. Itulah sebabnya maka Hiksia meminta care itu. Saking malunya Cheng Cheng Ji menjadi marah. Ia memaki keras-keras, kau mengandalkan perlindungan Sunyo untuk jual kesombongan? Hektometer, sekalipun aku dianggap melanggar peraturan perguruan pun bukan kau yang berhak menghukum. Pedang Cheng Kim kiam bergerak seolah-olah hendak menyerang Hiksia Tapi sekonyong-konyong Cheng Cheng Ji balikan tangannya untuk menangkap Yak Bwe Licik benar Cheng Cheng Ji Tau kalau tak berakal menang melawan Hiksia, maka ia gunakan siasat licik, selagi orang tak bersiaga Ia hendak meringkus Yak Bwe sebagai berang tanggungan untuk menekan Hiksia Karena mempunyai rencana begitu, siang-siang Cheng Cheng Ji sudah memperhitungkan jarah Yak Bwe Maka meskipun hanya dengan balikan tangan ke belakang dengan tanpa melihat, sebenarnya ia tentu akan berhasil menangkap Yak Bwe Tapi di luar perhitungannya, ternyata Shin Chikoh sejak tadi selalu mengikuti gerak-gerik Cheng Cheng Ji saja Begitu Cheng Cheng Ji mengangkat pedang pura-pura hendak menyerang Hiksia, Shin Chikoh sudah mengetahui siasatnya Dan cepat-cepat ia meneriaki Yak Bwe, nonasu, lekas menyingkir Brett, baju Yak Bwe kena di jamret trobek oleh Cheng Cheng Ji Untung Yak Bwe sudah keburu menyingkir hingga tak kena dicengkeram Cheng Cheng Ji hendak mengejar dengan lain cengkeraman tapi Hiksia sudah mendahului loncat membacok Tadi karena kurang pengalaman, ia kena diingusi sehingga Yak Bwe hampir saja jadi korban Serangan yang dilancarkan Hiksia dengan kemarahan itu disebut Jerusuliong Bun Songlong Di dalam gerak mengandung lain gerak Pebaran sinar pedang benar-benar seperti gelombang ombak laut yang mendampar bertubi-tubi Getaran ujung pedangnya menerbitkan angin menderu-deru Baru sebulan tak ketmu, mengapa kepandayan anak itu sedemikian pesatnya diam-diam Cheng Cheng Ji mengeluh dalam hati Keduanya bergerak secara cepat Cheng Cheng Ji menang pengalaman, tapi Hiksia menang kepandayan Pada saat ujung pedang Hiksia hampir mengenai Cheng Cheng Ji baru balikan tangannya menangkis dengan Jerus Kim Tiao Tian Ki Burung alat-palat pentang sayang Terang, begitu kedua pedang saling beradu Cheng Cheng Ji tekankan pedangnya dan dengan meminjam tenaga Hiksia Ia buang tubuhnya ke belakang sampai satu tombak lebih Maksudnya hendak melarikan diri Hai, hendak lari kemana kau teriak Hiksia sambil loncat menusuk ulu punggung Cheng Cheng Ji Meskipun berhasil mematahkan serangan Hiksia tadi, tapi tak urung tangan Cheng Cheng Ji terasa sakit juga Kali ini ia tak berani adu kekerasan lagi Ia mengisar ke samping dan dengan gerak tipuan, ia dapat menghindari serangan Namun saat itu Hiksia sudah menjaga di ambang pintu Karena mengingat seperguruan, kau tak sampai hati turun tangan Apa kau kira aku sungguh takut padamu seru Cheng Cheng Ji? Hiksia tertawa dingin, mengapa tempoh hari tak tampak kau mengingat saudara seperguruan justru itulah yang dinantikan Cheng Cheng Ji? Ia memang hendak memancaing supaya Hiksia bicara Sekonyong-konyong ia menusuk dan menutup tujuh bagian jalan darah di tubuh Hiksia Tadi Hiksia sudah termakan tipunya Kali ini mana ia dapat diingusi lagi? Walaupun mulutnya bicara tapi matanya tetap memperhatikan tangan Cheng Cheng Ji Begitu lawan bergerak, ia pun lantas bergerak Dan yang digunakan juga jurus permainan menusuk jalan darah Tetapi yang digunakan Hiksia itu bukan tusukan tujuh jalan arah, melainkan tutukan sembilan jalan darah Dibanding dengan ilmu tutukan Cheng Cheng Ji lebih unggul setingkat Ilmu menusuk jalan darah dari ilmu pedangan Kong Kiam Huat memang istimewa sekali Bagian yang paling sempurna dari ilmu pedang tersebut ialah menusuk sembilan jalan darah Dulu hanya Gong Gong Ji seorang yang dapat memainkan Sudah tentu Cheng Cheng Ji terbeliak kaget Ia tak menyangka sama sekali kalau Hiksia pun bisa Tering, 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 ia dapat menangkis yang tujuh Tapi yang dua dengan susah payah baru ia dapat meloloskan diri Kedua saudara seperguruan itu karena tahu akan kepandayan masing-masing Untuk beberapa saat masih belum ada yang menang atau kalah Tapi yang nyata, baik dalam ilmu wekang dan ilmu pedang Hiksia lebih unggul setingkat dari Cheng Cheng Ji Dalam pertempuran itu, Cheng Cheng Ji selalu di pihak bertahan Melihat Hiksia lebih unggul, barulah Yak BWE lega dan perhatiannya kini dicurahkan pada Shin Chikoh Tahu bahwa Shin Chikoh itu suhu Tiau Ing Sebenarnya Yak BWE tak punya kesan baik Tapi karena tadi Shin Chikoh telah memberi peringatan sehingga ia dapat terlepas dari seragapan Cheng Cheng Ji Yak BWE pun mengaturkan terima kasih kepada wanita itu Muridku berbuat curang kepadamu, walaupun kau tak memaki aku, tapi aku sudah merasa malu sendiri Shin Chikoh menghela nafas Sesaat Yak BWE heran, pikirnya, wanita ini biasanya ganas dan sombong Mengapa sekarang mendadak sontak berubah perang lainnya? Baru Inyo hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar derap kaki orang datang Ternyata yang datang itu dua orang Tahu, imam Yang seorang tua dan yang satu muda Wajah mereka mengunjukkan sebagai orang suku Oh Tahu yang muda itu tinggi kurus perawakannya, mengenakan jubah warna hijau, matanya berkilat-kilat tajam sekali Inyo segera mengenali Tahu itu sebagai Cheng Bing Chu Murid ahli waris dari Partai Leng Chiupei yang telah memimpin anak buahnya mengepung Shin Chikoh Tahu tua itu tak dikenalnya Tetapi dari wajahnya yang merah kemilau dan sepasang matanya yang berapi-api serta perawakannya yang luar biasa tingginya Tentulah juga seorang kosen yang tinggi lekangnya kemungkinan lebih sakti dari Cheng Bing Chu Wajah Shin Chikoh berubah seketika Tetapi pada lain saat ia tertawa gelak-gelak Oh, kiranya Leng Chiu Siang Jin datang Maaf, aku lalai menyambut Aku merasa beruntung karena hari ini dapat bertemu dengan dua angkatan dari partaimu Munculnya Cheng Bing Chu saja cukup membuat Inyo terkejut Apalagi mendengar bahwa Tahu tua itu ternyata Leng Chiu Siang Jin, suhu dari Cheng Bing Chu Diam-diam ia mengeluh dalam hati Baru pihaknya tambah dua tenaga, Hiksia dan Yak BWE Kini pihak lawan datang juga dua tokoh kuat Sebaliknya kini giliran Cheng Cheng Ji yang girang setengah mati Serunya tergopoh-gopoh Cheng Bing Toheng Sebenarnya aku sudah akan menangkap wanita siluman itu untuk ku serahkan padamu Tetapi Su Teku yang kurang ajar ini selalu merintangi aku Ah, aku merasa malu Cheng Cheng Ji belum kenal Leng Chiu Siang Jin Tetapi dengan Cheng Bing Chu ia sudah bersahabat karib ialah ketika sama-sama membantu Su Tiao Gi tempoh hari Ia pun mengetahui juga tentang permusuhan antara Cheng Bing Chu dengan Shin Chikoh Sebaliknya, Cheng Bing Chu tidak tahu kalau Cheng Cheng Ji pun mendendam pada Shin Chikoh Ia kira Cheng Cheng Ji itu benar-benar hendak membantunya menangkap Shin Chikoh Sudah tentu ia berterima kasih Hiksia tak menghiraukan sama sekali akan kedatangan kedua tokoh Leng Chiu Pei itu Memang Hiksia itu bagaikan anak kambing yang tak takut pada harimau Melihat kesempatan di mana Cheng Cheng Ji terpencar pikirannya karena bicara tadi, Hiksia perhebat serangannya Bunuh dulu Cheng Cheng Ji baru nanti menggempur benggolan Leng Chiu Pau, demikian pikirnya Kret, Cheng Cheng Ji termakan sebuah tusukan Tetapi tusukan Hiksia itu bukan dimaksud untuk mengambil jiwa, melainkan untuk menusup jalan darah saja Cheng Cheng Ji sudah banyak pengalaman Waktu merasa hawa pedang menyusup ke dalam urat, buru-buru ia empos semangat dan kempiskan dadanya Tusukan Hiksia tidak tepat mengenai jalan darahnya melainkan di sebelah jalan darah yang kehiat lambung kiri Hanya sedikit kulitnya yang terluka Berbareng saat itu Cheng Bing Chu berkata, memberi buah to akan dibalas dengan buah li Terima kasih atas bantuanmu Aku pun akan membantumu membersihkan pengacamu Hiksia baru berganti gerak hendak menusup jalan darah Cheng Cheng Ji Tapi, tahu-tahu Cheng Bing Chu sudah berada di belakang dan menampar punggungnya dengan Toa Chiu Ring, sebuah pukulan beracun Apabila kena urat punggung Hiksia pasti terluka kena racun Tampaknya Hiksia seperti tak berferjaga-jaga, tetapi sebenarnya ia selalu memperhatikan keadaan di sekeliling situ Waktu tangan Cheng Bing Chu sudah akan in, mencap, punggungnya, tanpa menoleh Hiksia sabatkan pedangnya ke belakang Cheng Bing Chu terkejut bukan kepalang Ia mengira tadi tentu berhasil mencuri kesempatan karena terang Hiksia sedang gerakan pedangnya menusuk Cheng Cheng Ji Siapa tahu ternyata permainan Hiksia mencapai tingkat sedemikian rupa, hingga dapat merubah gerakan tangannya pada setiap waktu dan keadaan yang bagaimanapun jua Tahan pada saat di mana tangan Cheng Bing Chu pasti kutung, tiba-tiba Leng Chu Xiang Jin berteriak sembari kebutkan lengan bajunya Sedemikian hebat kebutan ketua Leng Chu Pei, sehingga pedang Hiksia yang tajamnya luar biasa tak mampu menusuk lengan baju totu tua itu, bahkan Orangnya, Hiksia, sendiri tersurut tiga langkah Setelah berputar-putar tubuh, baru ia dapat berdiri tegap Bukan main kejut Hiksia Ilmu lekang bagian sia, hapus atau memindah, Hiksia dapat juga menggunakan Tetapi apa yang dipertunjukkan Leng Chu Xiang Jin tadi hebatnya bukan tertara Hiksia belum pernah mendengar dan menyaksikan Jika tidak mengalami sendiri, tentu ia tak percaya hal itu Di lain pihak, Leng Chu Xiang Jin sendiri juga tak kurang kagetnya Kebutannya hanya dapat mengundurkan si anak muda sampai tiga langkah, sungguh di luar dugaan Pikirnya, bocah ini paling banyak baru tahun 2020-an tahun umurnya Mengapa begitu lihai? Jika tadi ia menusuk tiga kali berturut-turut Aku tentu tak mampu gunakan lewekang sia Terpaksa aku harus melawannya Urusanku dengan partaimu Tiada sangkut pautnya dengan lain orang Kedengaran Shin Chikoh mendengus dingin Muridmu ke satu Cheng Bing Chu telah tak mengindahkan aku Kemudian ku berinya hajaran Setelah itu dua kali anak muridmu menyerang aku Ada dua puluh tiga orang yang meninggal Mereka semua akulah yang membunuhnya Jika kau hendak menuntut balas, harap pada aku saja Leng Chu Xiang Jin mendengus Ia tertawa dingin Shin Chikoh, kau juga tak memandang mata padaku Kau anggap aku ini orang bagaimana? Benar, Xiang Jin memang golongan ciampu persilatan Mana mau mencelakai orang yang sedang terluka Buru-buru Inyo mengumpaknya Menyaksikan kepandayan Leng Chu Xiang Jin tadi Inyo insyaf bahwa sekalipun ia bertiga dengan Hiksia dan Yak Bwe Maju berbareng Pun takkan menang Maka cepat ia gunakan ucapan Leng Chu Xiang Jin untuk memukulnya Shin Chikoh tetap masih duduk bersilah Sedikit pun tiada perubahan pada seri mukanya Ia menyeletuk, Leng Chu Xiang Jin Kuna sehatikan jika hendak membuat perbalasan Lebih baik sekarang juga Inilah saat yang paling tepat untuk melakukan perbalasan Kalau selawatnya hari ini, dikhawatirkan tak mudah kau hendak mengalahkan aku Seru Cheng Bing Chu, wanita siluman itu sudah terluka Suhu, jika kau enggan turun tangan, biarlah aku saja yang menindaknya Ngaco, mundur bentak Leng Chu Xiang Jin Sekonyong-konyong ia tertawa gelak-gelak Terpaksa Cheng Bing Chu mundur sambil meringis Shin Chikoh, apakah kau kira aku tak tahu isi hatimu? Kau paling takut kalah di tanganku dan ditertawai orang Maka kau sengaja mendesak aku supaya bertindak sekarang Sekarang kau sedang luka parah Jika kubunuhmu tentu orang tak menyohorkan kepandaianku Habis berkata ia merogoh keluar dua buah pil Ditaruhkan di telapak tangan lalu dihembusnya dengan mulut Dua butir pil itu terbang ke pangkuan Shin Chikoh Dua butir pil itu, satu untuk memunahkan racun Satunya untuk mengobati luka Setelah kau semibuh betul Baru aku bertanding padamu agar kau mati Tidak penasaran seru Leng Chu Xiang Jin dingin Kau kira aku tak sanggup mengobati lukaku sendiri? Aku tak sudi menerima budimu sahut Shin Chikoh Kembali Leng Chu tertawa keras Gelanmu Buceng Kiam Aku pun tak mau melepas budi padamu Karena lukamu masih belum semibuh Aku enggan membunuhmu maka ku berimu abad Itu sekali-kali bukan suatu kebaikan Melainkan supaya lekas-lekas dapat kuambil jiwamu Memang ku tahu kau dapat mengobati sendiri Tapi pagi tidak harus makan waktu sampai 7-8 hari Mana aku mempunyai tempo menunggu mu? Setelah makan pilku itu, paling lambat besok pagi siang Kau tentu sudah sembuh Besok malam pada waktu begini, kita bertemu lagi di sini Kita keluarkan kepandayan masing-masing untuk menentukan kejantanan Hektometer, hektometer, pada waktu itu Sekali bertanding jangan harap aku suka mengempunimu Bagaimana, apakah kau tetap tak mau minum pil itu? Atau apakah kau sudah tahu dan merasa kepandayanmu tak menang dari aku? Begituluh kamu sembuh, kau tentu mati di tanganku Kalah tetap kalah, mati tetap mati Tak perlu cari alasan apa-apa lagi Saking marahnya Shin Chikoh terus sekali telan kedua pil itu Serunya, besok malam aku tentu menunggumu di sini Surat undangan dari Raja Akhirat Entah akan diberikan kepada siapa nanti Leng Chiu Siang Jin tertawa keras Waktumu hanya sehari saja Harap kau bereskan semua pesanmu Maaf aku tak dapat mengawani lebih lama Ketua Leng Chiu Pei itu lantas memimpin Cheng Bing Chiu pergi Cheng Cheng Ji pun gunakan kesempatan itu untuk ngintil mereka Perubahan yang datangnya secara mendadak itu Sungguh diluar dugaan Pikir Hiksia, Leng Chiu Siang Jin sungguh seorang benggolan yang sakti Meskipun jahat, dia tak mau mencelakai orang Yang terluka Sungguh tak mengecewakan gengsinya Sebagai ketua sebuah partai persilatan Tiba-tiba wajah Shin Chikoh berubah gelap dan mendekat perut merintih-rintih Ya BW terkejut sekali Serunya, jangan-jangan siluman tua itu menipumu dengan obat racun Ai, Shin Lociampua, kau kelewat percaya padanya Tiba-tiba Shin Chikoh muntahkan segumpal darah kental Katanya dengan wajah bersungguh Leng Chiu Lokai tidak bohong Obat pilnya itu manjur sekali Darah kental yang ku semburkan Ini, adalah racun yang berada di tubuhku Rupanya tak usah sampai besok pagi Aku sudah sembuh sama sekali Shin Lociampua, apakah kau yakin dapat menangkan dia In Nyo merasa cemas Dengan angkuh Shin Chikoh menyahut Siluman tua itu juga belum tentu dapat menangkan aku Namun sekali mulutnya mengatakan begitu Tapi terang kata-katanya itu bernada kurang yakin untuk menangkan pertempuran besok malam Memandang kepada Hiksya Berkatalah ia, besok kalau aku bertempur melawan Leng Chiu Lokai Dia membunuh aku atau aku membunuhnya Bukanlah suatu hal yang mustahil Jika aku yang tak beruntung, harapkah sampaikan pada toa suhemu Aku telah membunuh 23 murid Leng Chiu Pei Sekalipun aku nanti mati di tangan Leng Chiu Xiang Jin Tetap aku masih untung Gong Gong Jai tentu membalaskan sakit hatiku Hiksya, tolong kau wakili aku menasihati dia Jangan sampai dia menuntut balas Dia harus menurut Nasehatku Nasihat yang merupakan permintaanku kepadanya yang terakhir Kata Shin Chikoh pula Heran In Imar mendengarnya Pertama ia berjumpa dengan Shin Chikoh Ia masih merupakan seorang wanita yang ganas tak kenal kasihan Bermulut tajam dan minta padanya In Niyo, menyampaikan surat kepada Gong Gong Ji Supaya Gong Gong Ji membunuh habis semua orang Leng Chiu Pei Apa yang didengarnya kini, jauh sekali bedanya Shin Chikoh minta Hiksya supaya menasihati Gong Gong Ji Jangan menuntut balas Hanya terpaut satu jam saja Ternyata wanita itu telah mengalami perubahan batin yang luar biasa besarnya Shin Chikoh kini alihkan pandangannya kepada In Niyo dan berkata dengan lembut No nasib, aku terkena pengaruhmu Aku pernah mencelakai kau, kebalikannya kau berkorban untuk menolong aku Sungguh aku merasa malu sendiri Dahulu aku selalu membalas setiap sakit hati, menumpas setiap penghinaan Tetapi balas-membalas itu, ternyata tiada baik akibatnya Sesakti-saktinya kepandayan seseorang, toh pada suatu hari ia akan jatuh juga Diriku ini menjadi sebuah contoh Aku tak ingin Gong Gong Ji terjerumus dalam perjalanan hidupku yang lampau Memang aku pernah menginginkan supaya Gong Gong Ji membalaskan sakit hatiku Tetapi itu keluar dari pikiranku yang terlalu mementingkan diriku sendiri Diam-diam hati ini mau girang, pikirnya, terhadap siapa harus membalas, terhadap siapa harus tak menuntut balas Sebenarnya tak boleh dicampur adukan Taknya nasin Cikoh dapat mengeluarkan kata-kata yang begitu berharga Rupanya ia sudah memperoleh kesadaran batin Lalu Cikoh berpelaing dan berkata kepada Hiksya Suhengmu itu berwatak berandalan, tidak suka dikekang Jauh lebih jelek dari aku Aku sungguh tak tega Kasih tahu padanya, dalam hatiku hanya ada dia seorang Tetapi aku pun tak menghendaki karena diriku di alantes tak kawin seumur hidup Dia terlalu tak pedulikan dirinya sendiri Harus ada seorang istri bijaksana yang membantunya Mendengar urayan kata-kata Cikoh yang penuh mengandung petua itu, ketiga anak muda itu sama menghela nafas terharu Mereka tak kira bahwa seorang wanita yang terkenal ganas, ternyata penuh dengan budi kehalusan seorang wanita Harap Ciam Pua jangan khawatir Belum tentu kau kalah dengan Leng Ciu Loko Ai Dan kita pun tak mau tinggal dia melihati saja, kata Hiksya Shin Cikoh tertawa rawan Baru ia mau bicara, yak BWS sudah mendahului Shin Loh Ciam Pua, bukankah sekarang kau sudah sembuh, mengapa tak tinggalkan tempat ini saja? Ku persembahkan kudaku untukmu Kuda yang sehari dapat menempuh seribuli Tak nanti Leng Ciu Loko Ai mampu mengejarmu Setelah mendapatkan Gong Gong Ji, siapa yang berani mengganggumu? Alis Shin Cikoh menjengkit, ujarnya, walaupun aku tak ingin mengikat permusuhan dengan Leng Ciu Loko Ai, namun aku untak mau unjuk kelemahan Aku sudah berjanji padanya, mana dapat mengingkari? Dia memberi obat padaku, berarti dia mempercayai aku Jika aku tak pegang kepercayaan, mana aku masih punya muka hidup di dunia persilatan lagi? Melarikan diri, tak usah dikemukakan lagi Bukan saja begitu, pun besok malam dalam pertempuran itu, kalian sekali-kali tak boleh memberi bantuan Ya BWM menjadi malu sendiri Namun diam-diam ia mengagumi Shin Cikoh, pikirnya, sungguh tak kecewa ia menjadi tokoh ternama Dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, ia tetap tak berubah pendiriannya Terima kasih atas perhatianmu semua Tetapi ku harap tak usah meresahkan diriku Maaf, sekarang aku masih perlu bersemedi sebentar Silahkan kalian bercakap-cakap dengan kawan lama Hiksia tundukan kepala merenung Ya BWM menarik In Nyo ke samping dan menanyakan tentang diri Bikhu Selama sibuk merawati Shin Cikoh, In Nyo memang tak sempat lagi memikirkan diri sutenya itu Mendengar pertanyaan Ya BWM, ia menungak ke langit Dilihatnya rembulan sudah tinggi Sudah tengah malam Aku pun justeru sedang menunggu kata In Nyo Dia berada di mana? Mengapakah seorang diri ke Ye Uchiu? Dan bagaimana kau bisa berjumpa dengan Shin Lo Chiam Pue? Apakah kau berjanji dengan Pue Su Heng untuk bertemu di sini? Demikian Ya BWM berturut-turut mengajukan pertanyaan Ia mengira Bikhu masih dalam ketentaraan In Nyo menghela nafas, ceritanya amat panjang Tapi lebih dulu aku hendak bertanya, bagaimana kalian berdua bisa datang kemari? Pertama, hendak mencarimu Kedua, karena Hiksia disuruh Kiat Molek mengantarkan surat kepada Sekiat Apakah di tengah jalan tadi kamu berjumpa tentara-tentara yang kalah? Tanya In Nyo Karena ada dua pihak yang bermusuhan saling bertempur Kami tak mau terlibat dalam urusan mereka Maka menghindari dan memilih jalan kecil saja Mengapa mereka itu Ya BWM balas bertanya? Sutiaogi dan adiknya bertempur sendiri Rajaki mengusir Sekiat dari Tokopoh Maka terjadi perang tanding yang gempar Bikau dan aku tercerai berai, In Nyo menerangkan singkat Oh, kiranya kau datang bersama Pui Suheng? Aku tak tahu bilakah Bengkong sudah menyambut Liang Hang Yak BWE berseru girang Bengkong dan Liang Hang adalah sepasang suami istri yang terkenal dalam sejarah Mereka sependirian dan seperjuangan Merahlah muka In Nyo, dan peratnya Aku berkata tentang urusan serius Sebaliknya kau menggoda semaunya Yak BWE membisiki ke dekat pelinga In Nyo Jejak kakauin perawan menikah Adalah urusan serius nomor satu di dunia Amas seribu kati mudah didapat Tetapi kawan yang sehati sukar ditemukan Dengan sudah mendapatkan kawan sehati Apakah kau tak layak bergirang? Bagus, bagus, ah Supaya kau tidak menjadi marah Silahkan kau katakan urusanmu yang serius itu Aku tak mau menanyakan urusanmu pribadi Berbicara tentang urusan serius itu Artinya sia-sia saja Hiksia memberikan surat tiat molek itu kepada sekiat Kata In Nyo Lo, mengapa? Apakah aku boleh turut mendengarkan Hiksia menghampiri? Justeru memang hendak ku dengarkan padamu Sahut In Nyo yang lalu memulai keterangannya Akulah yang lebih dulu datang ke Ye Uchiu Kemudian Bihu baru menyusul Benar memang aku sudah berjumpa dengan sekiat Tetapi dalam statusku sebagai tawanan Tiau Ing Hai, kau menjadi tawanan su Tiau Ing Hiksia berseru kaget Ya BWM liriknya dan mendengus Huh, herankah? Apa yang tak dilakukan wanita siluman itu? In Nyo menuturkan semua yang dialaminya Waktu mendengar sampai padahal sekiat hendak memujuk In Nyo Tapi kemudian ditolak tegas-tegas sehingga sampai bertempur Hiksia tak dapat menahan kemarahannya lagi Tak nyana sekiat berubah menjadi manusia begitu Eh, kau jadi menemuinya, tidak tegur yak BWE Mengingat persahabatan yang dulu Tia Piawoko hendak menasihatinya lagi untuk yang penghabisan kali Karena Piawoko sudah mempercayakan surat itu kepadaku Berhasil atau tidak aku Harus tetap menyampaikan surat ini kepadanya Sahut Hiksia In Nymar mengangguk Benar, tiada jeleknya mencoba sekali lagi Ah, diharap setelah tentaranya mengalami kekalahan Ia mau mendengar nasihat Tia Cecu Ya BWE paling mengetahui pribadi In Nyo Waktu In Nymar menceritakan bagaimana Bikhu menempuh bahaya menolong dirinya tadi Samar-samar yak BWE sudah dapat melihat adanya setitikasi dalam hati In Nymar kepada pemuda itu Maka ia pun tak begitu curiga akan kata-kata In Nyo Yang terakhir mengenai diri sekiat Tapi ia berkata kepada diri sendiri Andai kata dirinya yang diperlakukan begitu oleh sekiat Tentu ia tak sudi lagi mengenalnya Hiksia, pergi pun baik Menyerahkan surat itu nomor dua Yang penting kau harus menyerapi di mana Bikhu itu dan ajaklah kemari Karena tak melihat Cici In Dia tentu gelisah juga, katanya Sengaja ia kemukakan diri Bikhu pada saat In Nymar membicarakan sekiat Untuk mencegah supaya In Nymar jangan melantur lebih jauh Siapa tahu In Nyo pun justru mempunyai maksud begitu Namun ia masih meragu Ujarnya, walaupun memang baik juga Hiksia pergi itu Tetapi bagaimana Shin Lociampuwe? Tiba-tiba Shin Chikoh kedengaran tertawa No nasib, kau berpisah dengan sutemu dalam pertempuran itu Aku-aku pun turut memikiri juga Kalian tak perlu meresahkan diriku Leng Chiu Loko Ai mengatakan Dan besok malam baru datang tentu besok malam Tak nanti dia mencelakai aku Sebelum lukaku sembuh Tentang Cheng Cheng Ji, tanpa beserta Leng Chiu Loko Ai Tak nanti ia berani datang kemari Kini tenagaku sudah pulih 50% Taruh kata ia, Cheng Cheng Ji, datang Aku pun dapat mengatasinya Pasukan sekiat kemarin malam baru menerobos keluar dari kepungan Sute nonasib itu mungkin berada di muka pasukan Karena tak melihat nonasib, ia tentu masih mencarinya Tentu belum pergi jauh Urusan tak boleh ayal-ayalan Toan Xiao Hiap, jika hendak mencari mereka Sekarang juga kau harus berangkat Baik, berhasil menemukan mereka atau tidak Besok malam aku tentu balik kemari Malam hari tak leluasa naik kuda Ku tinggalkan untuk Shin Lociampua Siapa tahu Lociampua memerlukannya Kata Hiksia Karena Tau Gin Kang Hiksia itu tak kalah cepat dengan lari kuda Shin Chikoh pun membiarkan saja Katanya, terima kasih atas kebaikanmu Kau tak keburu balik kemari pun Tak mengapa Toh aku tetap akan bertempur seorang diri dengan loko ai itu Waktu Inyo dan Yak BWM mengantar Hiksia sampai keluar pintu Yak BWM tiba-tiba tertawa Dalam memberikan surat kepada sekiat nanti Siapa tahu kau akan berkesempatan menjumpai nonasumu itu Sayang sekarang ia sudah menjadi pengantin sekiat Bah, siapa yang masih mengenangkan nona siluman itu Hiksia mendengus Sekalipun mulut mengatakan begitu tapi tak urung dalam perjalanan Hiksia juga teringat akan Tiau Ing Teringat selama berjalan ribuan li bersama nona itu Ini bukan karena ia masih ada apa-apa dengan nona itu Melainkan karena Tiau Ing dengan gaya yang lincah merangsang itu Meninggalkan banyak kesan padanya Keris dan kerangka adalah duit tunggali yang tak dapat dipisahkan Tiau Ing dan sekiat itu benar-benar sejauh yang paling tepat pikirnya Terkenang akan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan Tiau Ing tempoh hari Diam-diam Hiksia mendengkol tapi pun geli Sekarang kalau bertemu aku tak khawatir dirayu lagi Tapi ah, lebih baik jangan berjumpa saja Tiba di kaki gunung dan masuk ke dalam sebuah lembah Hari pun sudah menejelang terang tanah Melalui tepi sebuah hutan Tiba-tiba ia mendengar suara orang yang berisik Hiksia menghampiri dan tampak tiga lelaki beralis tebal Serta berpakaian opsir kerajaan Wiyan, Suti Ogi, tengah bertengkar Karena kepingin tahu, Hiksia diam-diam mencuri dengar Dengan ginkangnya yang lihai, gerakannya tak mengeluarkan suara sama sekali Hingga ketiga opsir itu tak mengetahui Salah seorang berkata, ia musuh dari Cukong, Junjungan, kita Jika kita serahkan kepada Cukong, tentu kita mendapat hadiah besar Kata yang seorang, keadaan Cukong dalam bahaya Mana kau masih mengharap hadiah dari dia? Turut pendapatku, lebih baik kita serahkan pada bos sekiat saja Bos sekiat baik terhadap orang Orang yang kesatu berkata pula Hektometer, bos sekiat gentleman palsu Mana memperlakukan orang dengan baik Apakah bukan pura-pura saja? Kau jangan percaya pada mulut si luma kecil itu Karena jatuh ke tangan kita, sudah tentu ia menurut apa saja Begitu kita antarkan ia pulang, ia tentu berbalik muka kepadamu Saat itu jangan lagi harta atau pangkat Sekalipun mangkuk nasi saja mungkin kau sekar mendapat Hektometer terkejut Dari pembicaraan, terang mereka itu telah menawan orang Mereka sedang berunding, hendak menyerahkan pada sutiaogi atau pada bos sekiat Mereka menyebut-nyebut si luman kecil Apakah bukan seorang wanita? Ha, apakah bukan? Baru Hekti siap berpikir begitu Tiba-tiba kedengaran orang yang ketiga tertawa gelak-gelak Yang dua bertanya To'ako, apa yang kau tertawakan? Opsir ketiga itu menyahut Aku menertawakan kalian yang begitu tolol Bakpao sudah berada di mulut masakan diberikan orang lagi Benar-benar kalian bernyali tikus Kalau menurut pendapatmu, bagaimana tanya kedua orang tadi? Sutiaogi, bos sekiat, kedua-duanya tak boleh dipercaya Memang sutiaogi kini seperti patung pusat menyeberangi sungai Berbahaya, bos sekiat yang dienyahkan rajaki Pun menjadi seperti anjing orang yang kematian keluarganya Ngenas Perlu apa kita berhama pada mereka? Turut pendapatku, lebih baik kita pergi jauh dan mendirikan usaha sendiri Wanita kecil itu, kita jadikan istri cecu, pemimpin begal Bagus, tetapi jadi istri siapa? Kita bertiga sudah seperti saudara Jangan sampai hubungan kita netak hanya karena siluman kecil itu Kata kedua orang kawannya Kata Opsir tadi, aku ada sebuah kera Kita adakan undian, siapa yang baik peruntungannya Samte, coba kau patahkan ranting kayu ini menjadi tiga Yang satu panjang, yang dua pendek Yang mendapat kutungan panjang, akan memperistrikannya Baik, JT, kau ambil dululah Begitulah Opsir yang dua orang itu segera mengambil masing-masing sebatang kutungan ranting Sekonyong-konyong Opsir yang dipanggil to aku tadi turun tangan Secepat kilat dia membacok kedua kawannya tadi Ha, ha, akulah yang menjadi to aku Kalian berani berebut istri dengan aku, terpaksa aku bertindak Selagi Opsir itu tertawa kegirangan karena sudah membersih kedua saingannya Tiba-tiba sesosok tubuh melesat kehadapannya dan membentaknya Siapa yang hendak kau ambil istri itu? Wanita itukah? Ternyata bayangan itu bukan lain Hiksia adanya Dan saat itu juga seorang wanita kedengaran berteriak Hiksia, tolonglah aku Itulah Su Tiao Ing Hiksia berpaling dan dapatkan Tiao Ing tegak bersandar pada sebatang pohon siong Meti mereka saling beradu Tadi Hiksia sudah membayangkan tentang perjumpaannya dengan Tiao Ing Bahwa ternyata ia bakal berjumpa dalam keadaan seperti itu Membuat Hiksia terlongong-longong Si Opsir menggunakan kesempatan itu untuk membacok Hiksia Hiksia gelagapan ketika tubuhnya tersentuh dengan logam dingin Bagi seorang ahli silat, dalam saat-saat yang berbahaya Tentu akan mengadakan reaksi cepat untuk menghindar Begitupun dalam saat yang fatal itu Hiksia turunkan bahunya dan condong ke sebelah kiri Berat, bajunya terpapas rompal Jaraknya hanya terpisah seujung rambut dari lengannya Ternyata tenaga hantaman golok si Opsir itu telah dihapus oleh kekuatan lewekang Hiksia Memang cepat sekali gerakan golok itu Tapi setelah mengenai baju, daya tenaganya pun sudah habis Opsir itu adalah salah seorang dari empat jagoan yang mengawal Suti Ogi Ilmu kepandainya tinggi juga Bacokannya luput, ia maju dua langkah untuk menjaga keseimbangan badannya yang condong ke muka Dan menyusul ia lantas membacok Hiksia lagi Bahkan sekaligus ia lancarkan tiga buah serangan Semuanya mengarah jalan darah maut dari tubuh Hiksia Itulah yang disebut jurus Leung Bun Song Long dari ilmu permainan golok Toan Bun Tu Indahnya bukan buatan Tetapi saat itu Hiksia sudah berjaga-jaga Dan marahlah demi melihat keganasan orang itu Bentaknya, pemberianmu ku kembalikan Rasakanlah sendiri golokmu ini Menghindari ujung golok Ia mendekap gigir golok dengan kedua jari dan sekali dorong Ia pinjam tenaga untuk memukul Golok itu secepat kilat terputar dan berbalik menghantam kepala si Opsir Kret, beluk kepala Opsir itu terbelah menjadi dua dan tubuhnya pun seperti batang pisang rubuh Ketanah Berbareng dengan itu kedengaran lengking jeritan wanita Ternyata Tiao Ing yang menjerit dan terus rubuh ke tanah Hiksia agak bersangsi, tapi akhirnya mau juga ia mengangkat nona itu Aku hampir mati terkejut Hiksia, apakah kau tak terluka tegur Tiao Ing? Aku tak kena apa-apa Hai, lukamu Lukamu Hiksia tak dapat melanjutkan kata-katanya Karena Tiao Ing sudah menelungkupi dadanya Ternyata Tiao Ing berlumuran darah hingga pakaian Hiksia pun kelumuran juga Bermula Tiao Ing pimpin pasukan wanita mengejar engkohnya Tomulun pun memimpin pasukan Sukuki untuk mengejarnya, Tiao Ing Tiao Gi balas menyerang dan terjadilah pertempuran di malam hari yang dasyat Tiao Ing terkena dua batang lengcian, panah pendek, dan kuda tunggangannya pun terkena sebatang pisau Kuda itu binal dan lari sekuatnya Dalam pertempuran malam gelap yang kacau balau itu, setiap orang tak mengenal mana lawan mana kawan lagi Tiao Ing terluka, pun anak buahnya tak tahu Begitu ia dilarikan kudanya, juga tiada anak buahnya yang mengawalnya Kuda Tiao Ing mencongklang ke sebuah lembah buntu dan tak terduga-duga berjumpa dengan ketiga opsir bawahan Su Tiao Gi tadi Ketiga opsir itu juga loloskan diri dari pertempuran yang kacau itu Mereka hendak bersembunyi di lembah situ, setelah pertempuran selesai, mereka akan melihat gelagat dulu untuk menentukan pilihannya Mereka bertiga adalah orang kepercayaan Su Tiao Gi, sudah tentu kenal sekali dengan Tiao Ing Sesaat mereka tak dapat mengambil putusan Lebih dulu meringkus si Nona, baru nanti berunding lagi Demikian keputusan mereka Opsir yang menyerang Heksia itu, memang tinggi ilmu silatnya Tapi ia jahat dan licin Ingin ia memonopoli Tiao Igen sendiri, maka dibunuhnya kedua kawannya secara licik Tapi ternyata ia pun mati sendiri di tangan Heksia Sebenarnya Heksia jemuh dengan Tiao Ing Tapi mengingat Nona itu terluka berlumuran darah, tak sampai hati Heksia untuk mendorongnya Heksia, tolong laukan sebuah kebaikan untukku Tusuklah aku supaya segera mati Dari sorot matamu, ku tahu kau benci padaku Perlu apa aku merintih minta kasihanmu? Kalau sudah membunuh aku, tentu kemarahanmu reda dan aku pun tak banyak menderita kesakitan lagi Jika hatiku seperti kau, tentu tadi-tadi aku sudah tak mempedulikanmu lagi Heksia mendengus dingin Wajah Tiao Ing mengerut tawa dan berubahlah nada cakapnya Heksia, aku merasa salah kepadamu Tetapi aku pun pernah berbuat baik juga Heksia, janganlah hanya mengingat kejahatanku saja Pun seharusnya kau memikir mengapa aku berbuat tak baik kepadamu itu Sebenarnya aku selalu hendak bersama kau, bersama kau Tutup mulut Jika kau masih mengatakan hal-hal yang berguna itu, aku terpaksa melemparkan kau di sini bentak Heksia Tiao Ing menyeringai Baik, aku takkan mengomong lagi Hanya mendengar bicaramu, menurut putusanmu Kau pernah menolong jiwaku Aku pun pernah menolong jiwamu juga Jika kali ini aku menolongmu lagi, kaulah yang lebih untung Ganjalan hati dan budi pada wakut yang lampu Baik jangan diungkat lagi Kini kau menjadi istri sekiat, mari kuantarkan pulang kepada suamimu Kata Heksia Rasa girang dan mendongkol tercampur dalam hati Tiao Ing Girang karena mendapat pertolongan Mendongkol karena Heksia begitu getas tak berkecintaan Meskipun menolong, tapi ia merasa dihina juga Heksia tak memperdulikan anggapan Tiao Ing Yang penting ia hendak menolong Maka segera ditutupnya jalan darah Tiao Ing supaya berhenti mengalirkan darah Lalu dilumuri obat Tiao Ing mendapat ikga buah luka Lengan, perut dan punggungnya Untuk melumurkan obat, Heksia harus membuka pakaian nona itu Sudah tentu ia bersangsi Tapi pada lain saat tampilah kesatrianya Seorang kesatria selalu bertindak dengan terang dan jujur Karena aku sudah meluluskan menolongnya Mengapa ragu-ragu? Sekalipun begitu tak mau ia membuka pakaian Melainkan merobeknya di bagian yang terluka dan melumurinya obat Karena pakaiannya ada 4-5 bagian yang robek Malu juga Tiao Ing Obat Heksia manjur sekali Begitu dilumurkan, darah pun berhenti Heksia segera membuka jalan darahnya Ujarnya, kau tidurlah dulu, biar ku cari kereta Kata Tiao Ing, penduduk desa di sekeliling tempat ini sudah pindah semua Untuk mendapatkan kereta, kecuali merampas ke dalam kubu tentara Sekalipun kepandayanmu tinggi Jangan harap bisa mendapatkan di lain tempat Jika kau tinggalkan aku di sini Bagaimana nanti apabila ada musuh datang? Heksia anggap pernyataan Tiao Ing itu betul juga Apa boleh buat? Terpaksa ia membawa juga nona itu Pikirnya, aku hendak menyampaikan surat kepada bos sekiat Jika sekalian mengantar istrinya Berarti sekali tepuk dua lalat Dengan mengolong istrinya itu Mau tak mau ia tentu berterima kasih kepada aku Siapa tahu ia suka mendengar nasihatku Segera ia memanggul nona itu dan dengan gunakan gikeng ia lari sepanjang jalan besar Tak berapa lama, ia berpapasan dengan sebuah pasukan berkuda Yakni gabungan anak buah Tomulun dan pasukan wanita dari Keriansian Sebagai Kongcu, Puteri, dari Raja Wian Sudah tentu setiap orang kenal pada Tiao Ing Melihat Seng Puteri dipanggul seorang lelaki Gemparlah sekalian anak tentara Pertempuran di daerah Tokopoh kali ini Boleh dikatakan Tiao Ing lah yang menjadi biang keladinya Karena bentruk Dengan engkohnya Mereka telah menjadikan daerah kediaman Sukuki itu sebuah medan peperangan Tentara Sukuki tak senang pada Tiao Ing Saat itu mereka menertawakan dan mendam peratnya Ho, apakah itu bukan memperlainya buah sekiat? Baru kemarin ia menikah Sekarang sudah lari ikut lain lelaki Eh, rupanya tidak begitu Jangan-jangan bocah lelaki itu yang menyerobotnya Kata seorang lain Ada sementara tentara ki yang kenal pada Hiksya Berseru, ai, apa bocah lelaki itu bukannya yang tempoh hari sudah melarikannya? Rupanya mereka berdua sudah sekongkolan Mana dituduh menyerobot? Lihatlah, siluman perempuan itu memeluknya kencang-kencang Ai, mesra sekali ada pula yang menyelutuk Tak peduli perempuan itu diserobot atau sukarlah melarikan diri dengan lain lekaki Tapi yang nyata sekiat telah menerima pembalasan yang setimpal Sekiat bermaksud hendak merampas daerah kita Kini istrinya diserobot orang lebih dulu Haha, ini namanya siapa menanam tentu memetik hasilnya Anak buah pasukan wanita Kerian Sian Hampir semua benci pada Tiao Ing Mereka sama mendekat mulut tertawa mengejek Walaupun tak leluasa mendamprat Tapi cemoh tertawa mereka itu lebih menyakitkan telinga Hiksya berdada lapang Ia hanya memikirkan menolong orang, lain tidak Ia tak menyangka kalau perbuatannya itu dicemohkan orang Bermula panas juga ia mendengar cemoh ejekan mereka itu Tapi pada lain saat, rasa ksatrianya lebih tampil Ia tak mau meladani mulut mereka yang iseng itu dan terus cepatkan larinya Ia pun siapkan pedang, menjaga kemungkinan apabila anak tentara hendak mengganggunya Benar juga nona manis Tiansian keperakudanya ke muka dan tertawa gelak-gelak Hai, bocah laki, apakah kau dirayu lupa daratan oleh perempuan siluman itu? Tidakkah kau melihat bentuk pakaiannya? Dia kan masih memakai pakaian pengantin Hektometer, ternyata di dunia masih terdapat seorang perempuan yang begitu tak tahu malu Dan seorang lelaki tolol yang begitu tak kenal selatan Tiawing membisiki telinga Hiksya Hiksya, bunuh perempuan jelek itu dan rampas kudanya Tiansian tak kenal Hiksya Sebaliknya Hiksya pernah mendengar renunima bercerita tentang diri Tiansian Begitu melihat wajahnya yang jelek, ia segera mengenalinya sebagai panglima wanita berwajah jelek tapi berhati baik Tak mau ia menempurnya Begitu Tiansian menerjang, Hiksya segera melesat dari samping kuda si nona Karena serangannya luput, Tiansian tak keburu menarik pulang tangannya Orang dan kudanya menerjang ke muka Tinggalkan perempuan si luma itu dan kau nanti bebas Jika tidak, kita tentu bertempur lagi bentak Tomulun seraya putar tombaknya Tempo hari Tomulun pernah kalah dengan Hiksya Anak raja itu mengagumi kepandayan Hiksya, itulah maka ia suka melepaskannya Tapi demi dilihatnya Hiksya masih bersikap seperti yang sudah-sudah Yakni mati-matian melindungi Tiawing Timbulah kecurigaan Tomulun bahwa Hiksya tentu mempunyai hubungan tak layak dengan Tiawing Tiansian putar kudanya dan berseru Gingkeng bocah itu hebat sekali Hati-hati, jangan lepaskan Dia Tomulun ajukan kudanya dan dengan mainkan tombak ia membentak Jika tak menyerahkan orang, jangan menyesal kalau tombaku tak bermata Aku bukan bermaksud hendak mencelakai kau Tetapi perempuan si luman itu harus ku tangkap Hiksya tetap tak mau berhenti Bahkan ia putar pedangnya dengan seru Tering, tering, tering Tanah penuh dengan kutungan golok, tombak dan pedang Tetapi tiada satupun dari anak buah Tomulun yang terluka Hiksya hanya memapas senjata tak mau melukai orang Tomulun mengejar, teriaknya Apakah kau betul-betul sayang pada perempuan si luman itu Budak itu sudah lupa daratan Relamati asal mendapat paras cantik Yang penting, tangkap saja perempuan si luman itu Tak usah banyak bicara dengan budak itu, seru Tianxian Rupanya Tianxian tahu kalau Tomulun itu segan bertempur dengan Hiksya Maka ia pun lantas mendesaknya Ia paling benci Tianxian Sudah tentu tak mau lepaskan kesempatan yang baik itu Tomulun kertek gigi dan membentak Lihat tombak ia kaburkan kodanya dan menombak Hiksya Tombak yang panjangnya setombak lebih itu Menimbulkan angin keras Hiksya putar diri untuk menghadapi Tomulun Supaya Tianxian lebih aman Begitu ujung tombak hampir tiba di dadanya Ia lantas tempelkan pedangnya pelahan-lahan Tombak Tomulun menurun ke bawah Tomulun kerahkan tenaganya untuk mengangkat tekanan pedang Hiksya Inilah yang ditunggu Hiksya Ia biarkan pedangnya dijungkirkan ke atas Lalu dengan meminjam tenaga congkelan itu Ia menjot tubuhnya melambung ke udara dan melayang sampai beberapa tombak jauhnya Sambil dengan sebelah tangan mendekat tubuh Tiao Ing Supaya jangan sampai jatuh Hiksya berjumpalitan dengan jurus Kek Cuhan Sim Burung merpati membalik tubuh Dalam posisi kaki di atas kepala di bawah Ia menukik turun seperti burung Garuda meyambar Jatuhnya tep ke arah seorang tentara berkuda Ia congkel tentara itu sampai terguling ke tanah Kemudian ia hinggap di atas punggung kuda dan mengeperaknya lari Baik anak buah Tomulun maupun pasukan wanita Ketian Sian sama Melongo Belum pernah mereka menyaksikan kepandayan yang begitu luar biasa Setelah Hiksya mencapai setengah li, barulah kawanan tentara itu gelagapan Mereka berteriak-teriak sembari lepaskan anak panah Tetapi mana dapat mengenai? Memang ada beberapa batang panah yang hendak menyusup ke punggung Hiksya Tapi semua kena ditangkis jatuh oleh si anak muda Tomulun menghela nafas Ah, perempuan siluman itu benar-benar lihai Meskipun sudah menjadi istri bose kiat Ia masih dapat membuat seorang anak muda gagah menjual jiwa untuknya Terang tadi anak muda itu tak mau melukai anak buah kita Baiklah, biarkan dia pergi tak usah dikejar Memang karena ditusuk pantatnya, kuda Hiksya lari pesat Tapi setelah lari beberapa saat, kuda itu pun letih, mulutnya berbuih Maklum bukan kuda sakti semacam kuda pemberian Cinsyang Tiau Ing, apakah sudah agak baik? Akanku rampaskan seekor kuda untukmu, kata Hiksya Tiau Ing paksakan membuka matu dan dengan terengah-engah ia minta Hiksya memeluknya kencang-kencang karena ia tak kuat duduk Sebenarnya Hiksya mengharap, setelah darahnya berhenti keluar, semangat Tiau Ing lebih kuat dan dapat naik kuda sendiri Tetapi karena nona itu bertingkah sedemikian rupa, Hiksya pun mengira lukanya tentu makin berat Terpaksa ia dudukkan nona itu di muka Dengan sebelah tangan memegang kendali dan sebelah tangan memeluk pinggang Tiau Ing, Hiksya larikan kudanya Meskipun hati Hiksya bersih tak mempunyai pikiran apa-apa namun karena duduk merapat di belakang seorang wanita cantik yang harum baunya Mau tak mau berdebar juga hatinya, mukanya merah padam Tapi ada lain macam bau yang membuat Hiksya muat Iyalah walaupun darah pada luka Tiau Ing itu sudah tak keluar lagi, tapi dari luka-luka itu masih tetap mengalir air darah Bau wangi tercampur bau amis menjadi semacam bebauan aneh yang amat menusuk hidung Hiksya muat tapi kasihan juga Ah, hari ini ia cukup menderita Menolong orang harus sampai selesai Aku sudah berjanji menolongnya Sebelum bertemu sekiat aku harus menjaganya hati-hati Diam-diam Hiksya mendamprat dirinya sendiri yang mempunyai rasa muat Meskipun dengan naik kuda secara boncengan itu tak sedap dipandang umum, namun daripada menyuruh nona itu naik kuda sendiri Dengan resiko mungkin akan jatuh, lebih baik ia memakai keraboncengan saja Jalanlah di sebelah kiri jalanan ini, ai, mengapa kuda ini seperti tak bisa lari kata Tiau Ing dengan suara masih tersengal-sengal Jalan di bagian tengah akan menjurus ke kota Luliong, yakni lini, garis, yang akan ditempuh Siphang dalam penyerangannya nanti Jalanan bagian kiri, menuju ke kota Lengbu Merupakan lini yang akan dibuat jalan oleh Likong Pik dengan tentaranya nanti Itulah maka Tiau Ing dapat menentukan bahwa sekiat tentu mengambil jalan yang memblok ke kiri itu Hiksya buru-buru hendak mengejar jalan, tapi kudanya sudah letih apalagi dinaiki dua orang Makin lama makin lambat jalannya Selama dalam perjalanan itu, Hiksya berpapasan dengan bermacam anak pasukan Mereka adalah tentara-tentara yang kalah perang Ada yang termasuk anak buah Suti Ogi Ada juga anak buah sekiat yang kececer di belakang dengan rombongannya Di samping itu terdapat juga laskar rakyat Sukuki yang berbondong-bondong menuju ke kota Tokopoh karena didengarnya terjadi pertempuran Hiksya tak menghiraukan orang-orang itu Ia merampas kuda tentara pelarian itu untuk berganti tunggangan Selama itu ia harus beberapa kali berganti kuda Tak kurang dari belasan ekor kuda yang ia rampas Ketika mencapai tahun 1970-an li lebih, hari pun sudah lohor, lewat tengah hari Hiksya gelisah Ia teringat akan pertempuran Shin Chikoh dengan Leng Chiu Siang Jin malam nanti Ia sudah berjanji pada Shin Chikoh, akan balik Kalau sampai tak berhasil mengejar sekiat, bagaimana ini? Aku tak dapat menelantarkan Tiao In begini saja Tetapi aku tentu ingkar janji terhadap Shin Lo Chiampu Yak Bwe dan Cici In tentu gelisah memikirkan diriku, pikirnya Teringat pada Yak Bwe, bercekatlah hati Hiksya Kalau Yak Bwe tahu perbuatannya saat itu, tentu akan marah-marah Paling tidak sepuluh hari atau setengah bulan tentu tak mau biara padanya, Hiksya Tapi ia tak berani membohongi tunangannya itu Nantipun ia akan menceritakan terus terang Tengah pikiran Hiksya gelisah, tiba-tiba di sebelah muka tampak segulung dibu mengepul Jauh di padang rumput sana tampak suatu pasukan besar sedang bergerak Hiksya girang dan cepat keperak kodanya Apakah di sebelah muka terdapat bosek ia teriaknya Ia gunakan lewekang suara Coan Im Jip Bi Di tempat lapangan, suaranya dapat disampaikan 5-6 li jauhnya Ia tak mau memanggil Boto Ako lagi Pun tak suka menyebut Bo Beng Cu Langsung saja ia memanggil nama Bo Sekiat Ia harap Sekiat akan lekas-lekas keluar Setelah menyerahkan surat dan meminta balasan Terus ia kembali ke biara rusak Kalau ia dapat berjumpa dengan Sekiat sendiri Itu lebih cepat selesainya Tak usah melalui liku-liku peraturan ketentaraan Di mana orang harus mendaftarkan diri dulu Bila hendak bertemu pada seorang pemesar Ia larikan kudanya terus Kira-kira satu li jauhnya dari pasukan besar itu Barulah ia melihat Bo Sekiat diiring beberapa pengawal Berkuda menyongsong datang Buru-buru Hiksia turunkan Tiawing berbareng itu Sekiat pepun sudah tiba dan loncat turun dari kudanya Demi melihat pakaian Tiawing compang camping dan tubuh berlumuran darah Wajah Sekiat mengerut gelap Hiksia tercengang Pikirnya, Sekiat tampak kurang senang Ai, apakah, apakah kurang ajar? Apakah dia curiga padaku? Belum lagi ia sempat membuka mulut memberi keterangan Tiawing sudah melengking dan lari kepada Sekiat In muai, ini, ini, bagaimana tanya Sekiat dengan getar Tiawing menelengkupi dada Sekiat dan menangis terseduh-seduh Dia, dia, dia menghina aku karena berkata dengan isak tangis Suara Tiawing pun tak jelas Namun Hiksia dapat mendengarnya dengan terang Seterang melihat burung merpati putih terbang di siang hari Kejutnya bukan kepalang sehingga terngangam mulutnya Nona Su, aku, kau kata apa tergopoh-gopoh ia menegur Meta, Tiawing membalik seperti orang hendak menumpahkan kemarahan Dan sesaat pingsanlah ia dalam pelukan Sekiat Ternyata Nona itu marah sekali atas sikap yang begitu dingin dari Hiksia Ia tak dapat melihat seorang pemuda yang pernah diincar bersikap begitu dingin kepadanya Ia anggap itu suatu penghinaan Tadi sewaktu di hutan ditolong Hiksia Timbulah seketika bekas-bekas cinta lama yang mengeram dalam hatinya kepada anak muda itu Ia hendak menghangatkan api asmara itu Tetapi disemprot Hiksia Hiksia menganggap ia harus berlaku tegas dan jujur terhadap seorang wanita yang sudah bersuami Siapa tahu hal itu telah menyinggung perasaan Tiawing Akibatnya, Budi dibalas dengan badi Budi pertolongan Hiksia, bukan saja tak diterima kasih Ia hibahkan dibalasnya dengan kebencian yang menyala-nyala Ia memutar balik urusan dan mengadu pada suaminya Pingsannya Tiawing itu memang bukan pura-pura Selama dalam perjalanan naik kuda dengan mengandung luka-luka itu Memang napasnya sudah terhimpit Ditambah pula dengan kemarahan dan kebenciannya terhadap sikap Hiksia Dan sakit hati itu dirasakan lebih hebat dari sakit luka di tubuhnya Maka setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Sekiat, ia pun tak kuat lagi Wajah Sekiat makin gelap Tiawing diserahkan pada salah seorang tentara wanita dan ia lantas mencabut pedang Bentaknya, Hiksia, kau bangsat kecil yang kelewat menghina aku Seng kaki mengisar maju, pedang cepat menusuk Hiksia Cengang Hiksia masih belum tenang Begitu pedang melayang tiba, baru ai gelagapan dan menghindar Beret, leher bajunya tertusuk bolong namun ia dapat menghindar juga Hiksia tak nyana sama sekali bahwa pertolongannya bakal mendapat balasan yang sedemikian keji Sesaat tak taulah ia bagaimana harus bertindak Sebaliknya Sekiat, sekali turun tangan terus menyerang berturut-turut Setiap serangannya selalu menggunakan jurus berbahaya Bahwa orang yang belajar silat, pokoh utama ialah untuk membela diri Maka karena didesak begitu rupa, mau tak mau Hiksia curahkan perhatian untuk menghindar Konsentrasi pikirannya pun mulai pulih Tau ia apa yang dihadapinya itu Setelah menghindar, berserulah ia, bos Sekiat, dengarlah Istrimu itu terluka Aku bertemu di tengah jalan Dengan baik-baik kuantarkan kemari Sekiat kertek gigi dan mendam peratnya Untung ia belum mati dan masih dapat bicara membuka kebohonganmu Kret, kembali ia sambarkan pedangnya dengan ganas Sekali Tabas hendak mengambil jiwa orang Poan leong iaupoh atau naga melingkar melilit kaki Demikian Hiksia bergerak seraya mencabut pedang Saat itu pedang Sekiat sudah hampir mencium punggungnya Dengan sebat Hiksia menyabat ke belakang dan tepat sekali dapat menangkisnya Terlambat sedikit saja, walaupun ginkangnya lihai, tapi tentu akan kena juga Marahlah Hiksia, kau hanya mendengar romongan istrimu saja tapi tak mempedulikan keteranganku Sekiat tertawa mengejek, siapa percaya obrolanmu? Apakah istriku sudi merayumu? Dalam tukar bicara itu, Hiksia sudah menghindari tiga buah serangan Serunya, bos Sekiat, kau betul-betul gelap pikiran Jika aku menggoda istrimu, masakan aku berani mencari kau kemari? Karena ia terluka, siapa yang menolong kalau bukan aku? Sekiat terkesiap namun pedangnya tetap menyerang, bentaknya, bangsat, jangan ngoceh tak keruan Jika tak kubas minyawamu tentu tak dapat mencuci bersih hinaanmu Sekiat seorang yang cerdas Mana ia tak dapat menimbang penjelasan Hiksia tadi? Tapi justru makin menimbang, makin besar rasa terhina dan cemburunya Ia anggap keterangan Hiksia yang mengatakan bahwa Tiau Ing lah yang merayu Menandakan bahwa istrinya itu masih belum dapat melupakan Hiksia Dan karena maksudnya tak tercapai maka Tiau Ing telah berbalik mendakwa Hiksia Sekiat tahu juga hal itu Namun karena ia tak dapat meninggalkan Tiau Ing Untuk menjaga kehormatannya, ia harus melenyapkan Hiksia Karena Sekiat tetap menutup telinga dan menyerang ganas Akhirnya marah juga Hiksia Serunya, Tia Toako akan menyerahkan surat padamu Lihat dulu surat itu, baru kita bicara lagi Jika kau tak mau insyaf dan tetap akan bersama dengan perempuan siluman itu Terserah padamu kalau mau berkelahi Aku pun sedia melayani Hiksia gunakan gerak kek cuh ansim atau burung merpati membalik tubuh Untuk buang tubuhnya sampai tiga tombak ke belakang Ia keluarkan surat dan dorongkan tangan kiri dalam Pukulan biat gong chiang, surat itu melayang kepada Sekiat Tetapi tanpa melihatnya, Sekiat bolang balingkan pedangnya dalam jurus pet hang hang ih Hujan angin dari delapan penjuru, dan surat itu pun hancur berkeping-keping bertebaran di bawah angin Heh, apa kata Tiat Molek kalau bukan mengulangi lagu lama yang menjemukan itu? Aku tak memerlukannya Toan Hiksia, mengingat sekelumit persahabatan kita yang lalu, silahkan kau bunuh diri sendiri Agar aku tak perlu mencincang tubuhmu Sekiat tertawa dingin Saking marahnya mulut Hiksia sampai berbuih, bentaknya, Sekiat, kau tahu malu atau tidak? Yang harus bunuh diri adalah kau sendiri Apa kau masih akan bertanding lawan aku? Baik, terimalah kematianmu Hiksia tak dapat mengendalikan diri lagi dan menusuk Tetapi sekali tangkis, Sekiat dapat membuat Hiksia terhuyung-huyung Hampir saja ia termakan tusukan Sekiat Hiksia terkejut Cepat ia tenangkan diri Tapi secepat itu, Sekiat pun sudah menusuk dada Hiksia Tering, Hiksia gunakan jurus Heng Hun Toan Hang untuk menangkis dan pedang Sekiat pun gempil sedikit Keduanya sama-sama tergetar tubuhnya Sekiat terkejut, pikirnya, kepandainya maju pesat sekali Dahulu ketika diadakan pertandingan memilih Hok Lim Beng Cu di Gunung Kim Kenia Kedua anak muda itu pernah bertempur Memang kala itu Hiksia lebih kalah setingkat Tetapi dia sedang dalam masa Pertumbuhan, maka tenaganya pun lebih cepat bertambah kuat dari Sekiat Dalam pertempuran kali ini, tenaga mereka pun sudah berimbang Bahkan Hiksia menang set karena memakai pedang pusaka Pengah pertempuran berlangsung seru Kawanan Tobak bawahan Sekiat yang berjumlah belas sana orang dan kawanan baju kuning pun tiba Para Tobak itu sudah kenal pada Hiksia Mereka kaget dan heran melihat Sekiat bertempur lawan Hiksia Seorang Tobak yang sudah agak tua, maju memberi nasihat Harap Beng Cu jangan umbar kemarahan Kita harus bertindak menurut pertimbangan Walaupun kita berbeda tujuan dengan Tia Che Chu dari Kim Kenia Tetapi kita sama-sama satu sumber Dan ada juga yang menasihati Hiksia Toan Heng Teh, harap kau minta maaf pada Beng Cu Entah kesalahan apa yang kau lakukan terhadap Beng Cu Tetapi saling bunuh itu kurang baik Setelah kau minta maaf, kami pun dapat membantu menyelesaikan urusan Rupanya mereka tadi telah melihat Tia Wing dipayang dua orang tentara wanita Sedikit banyak mereka dapat menerka apa yang terjadi Di dunia persilatan, mempermainkan istri orang merupakan pantangan yang paling besar Apalagi istri dari Lok Lim Beng Cu Tetapi orang-orang itu cukup mengenal Hiksia sebagai pemuda yang lurus Walaupun menilai keadaan Tia Wing tadi, Hiksia patut dicurigai Tetapi mereka tetap masih sangsi Sebagian yang tahu akan mentalitet Tia Wing Tak menyangsikan lagi kejujuran Hiksia Dengan pertimbangan bahwa Hiksia itu seorang pemuda gagah yang lurus hati Dan menjadi sute dari seorang tokoh Lok Lim, Tiat Molek Yang sangat diendahi, mereka segera berusaha untuk melerai Tetapi mana Hiksia mau disuruh minta maaf Ujarnya, Sekiat yang salah Perempuan siluman itu menyembur fitnah Dan dia tak mau menerima keteranganku terus mau membunuh aku saja Jika disuruh minta maaf, seharusnya Sekiat yang melakukan lebih dulu Hiksia masih muda umurnya Sekali marah, ia tak ingat tempat lagi Tia Wing dicacinya sebagai perempuan siluman Suatu hinaan yang hanya sesuai untuk seorang wanita yang cabul Sudah tentu Sekiat marah sekali Ini adalah urusanku dengan bangsat itu Tak usah kamu turut campur Barisan pengawal dari Housong itu tetap tinggal di sini Yang lain boleh pulang Beritahukan pada sekalian saudara Tak boleh keluar kemah tanpa izin Sekiat mengenyahkan kawanan tobak itu Diam-diam ia sudah merencanakan Pada suatu kesempatan ia tentu harus melenyapkan beberapa tobak yang proks Hiksia itu Kawanan tobak itu saling berpandangan satu sama lain Mereka tak sadar kalau menyalahi perasaan Sekiat dan menimbulkan kebencian Beng Cu itu Dan karena melihat Hiksia tetap membangkang Mereka anggap percuma saja melerai Maka mereka pun segera tinggalkan tempat itu Kini yang tinggal hanya delapan orang baju kuning Pengawal Sekiat dari Housong Tu Mereka memencar diri di delapan penjuru tetapi tak mau menyerang Hiksia Sekonyong-konyong permainan pedang Sekiat berubah Ia berganti dengan ilmu pedang lon bihang kiam huat Ilmu pedang angin lesus Ujung pedang selalu mengarah jalan darah berbahaya dari tiga bagian tubuh Hiksia Kiranya Sekiat mencemaskan Ginkeng Hiksia yang tinggi Maka yang terutama ia hendak melukai kaki anak muda itu supaya jangan sampai bisa melarikan diri Hiksia unggul dalam senjatanya Sekiat lebih menang sedikit dalam tenaga kepandaian Jika Ko Chiu bertempur, baik tidaknya senjata yang mereka gunakan itu memegang peranan besar Yang bersenjata pedang pusaka sudah tentu lebih enak Tetapi sekali-sekali bukan yang menentukan kemenangan Ilmu pedang yang dimainkan Sekiat itu adalah ilmu pusaka dari Housong Tu yang tak pernah diajarkan pada orang luar Sekali dikeluarkan, Sekiat segera menang angin Hiksia mengandalkan ilmu Ginkangnya untuk berlincahan mengikuti serangan lawan Dalam beberapa kejap, ia sudah menghindari 36 jurus serangan sekait Sekalipun Sekiat tak mampu menusuknya, namun Hiksia pun tak mampu keluar dari lingkaran pedang lawan Melihat Sekiat tumpahkan permainannya agar Hiksia jangan sampai lolos, diam-diam marahlah Hiksia Ia mengambil putusan untuk mengadu jiwa Namun keduanya sama-sama mempunyai keistimewaan sendiri Tanpa terasa, mereka telah bertempur sampai tahun seratusan jurus dengan tetap belum ada yang kalah atau menang Hiksia menungak dan dapatkan matahari sudah condong ke barat Ia terkejut, pikirnya, menilik naga-naganya, pertempuran ini tentu akan berlangsung sampai seribu jurus Dengan begitu bukankah akan menelantarkan janji pada Shin Lo Chiampo? Pikirnya lebih lanjut, Sekiat rupanya hendak mengurung aku Tapi aku justru hendak pergi dari sini dulu baru nantiku pertimbangkan lagi Apalagi di sini daerah kekuasaannya Sekalipun mungkin dia sungkan suruh anak buahnya membantu Tetapi kalau pertempuran berjalan kelewat lama, akulah yang menderita kerugian Kalau hari ini aku sukar mendapat kemenang, perlu apa aku melibatkan diri dalam pertempuran Tetapi Hiksia sudah terkurung dalam lingkaran pedang Mau lolos pun tak mudah Hiksia tenangkan dirinya Terhadap ilmu pedang Sekiat, sedikit banyak ia sudah dapat mengetahui Sekonyong-konyong ia rubah permainannya Pedang diputar melingkar seperti orang main golok Dengan jurus Lui Tianqiao Hang ia bacok kepala Sekiat kemudian membabat dua kali Sekali Gerak dua serangan Dasyatnya bukan kepalang Sekiat terkejut dan terdesak mundur sampai dua langkah Ternyata permainan yang digunakan Hiksia itu Bukan asli ilmu pelajaran dari perguruannya Melainkan ilmu pedang ciptaan Tiat Molek yang dinamakan Hokmo Kiam Ilmu pedang iblis mengeram Pada waktu Tiat Molek bertempur dengan Sekiat dalam perebutan Lok Lim Beng Cu Tempo Hari Tiat Molek sengaja mengalah Padahal ilmu pedang ciptaannya itu adalah justru penunduk dari ilmu pedang Sekiat Sebenarnya ilmu pedang ciptaan Tiat Molek itu bukan lebih lihai dari ilmu pedang perguruan Hiksia Melainkan karena ilmu pedang Tiat Molek itu mengambil kelihayaan, keistimewaan, dari permainan golok dan pedang Tetapi pun ada syaratnya ialah harus dimainkan oleh orang yang memiliki luekang tinggi Jika luekangnya kalah dengan lawan, tentu sukar untuk mengalahkan lawan Dalam pertempuran yang berlangsung lama itu, tiba-tiba Hiksia teringat akan ilmu pedang yang dimainkan Tiat Molek Tempo dulu Sekalipun ia tahu kalau tenaganya masih kalah dengan Sekiat, namun ia dapat menutup kekurangan itu dengan pedang pusakannya Akhirnya ia ambil putusan untuk mencobanya juga Pedang pusakan memang bukan faktor yang menentukan kemenangan Tetapi pun membahayakan juga Sekiat segera mengenali permainan Hiksia itu adalah ilmu pedang yang pernah dimainkan Tiat Molek dahulu Khoatir pedangnya akan terpapas kutung oleh pokiam Hiksia pula karena teringat bahwa Tempo dulu pernah dikalahkan Tiat Molek dengan ilmu permainan itu Tergetarlah hati Sekiat Dan karena hatinya dijeri, ia pun kena didesak mundur sampai dua langkah Sebenarnya Hiksia bisa ilmu itu hanya karena melihat saja Tiat Molek tidak mengajarkan padanya Karena itu permainannya pun kurang sempurna Jika saja Sekiat tidak kuncup nyalinya Belum tentu Hiksia dapat menang Setelah berhasil mengundurkan Sekiat, Hiksia segera enjot tubuhnya lolos dari lingkaran pedang sekait Tetapi sebelum kakinya menginjak bumi, dua orang baju kuning sudah menghadangnya Bangsat kecil, hendak lari kemana kau Secepat kilat pedang mereka pun sudah lantas menusuk Tetapi Hiksia tangkas sekali Mendengar sambaran pedang, tumitnya menginjak tanah dan dengan jurus henghuntoan ma atau awan melintang memotong puncak Ia balikan tangan menghwantam Tapi ia tak bermaksud melukai orang maka yang dipapas hanya pedang mereka saja Setelah dapat memapas kutung, Hiksia terus hendak menerobos keluar Kedua orang baju kuning itu pun tidak lemah Berbareng pada saat itu, ujung pedang dari salah seorang membentur pedang Hiksia Sementara baju kuning saptunya menyerang maju dalam jurus Hai Si Hun Kim Ujung pedang menusuk lutut Hiksia Jurus ini adalah serangan untuk menolong diri dari bahaya Hiksia menyambut mereka dengan tak kurang istimewanya Untuk pedang yang coba menekan pedangnya, ia babat kutung lagi Sedang untuk si penyerang yang menusuk lututnya, ia tendang lututnya Kedua orang baju kuning itu terpaksa mundur dua langkah Tapi pada saat itu Sekiat Pekun sudah selesai tiba Sekiat, hari ini aku benar-benar menyaksikan kegaranganmu sebagai Lok Lim Beng Cu Masih ada berapa lagi orangmu? Mengapa tak suruh mereka maju semua? Hiksia tertawa mengejek Sekiat balas mengejek tertawa Bukankah kau mengatakan hendak bertempur mati-matian pada aku? Mengapa belum ketahuan kalah menangnya? Kau sudah mau lari terbirit-birit? Mereka hanya ku tugaskan menahan tetamu saja Sekali-kali takkan mengeroyukmu Mari, mari, kita bertempur sampai 300 jurus lagi Asal kau tak lari, mereka pun takkan turun tangan Kedua baju kuning itu pun tak bergerak lagi Mereka berdiri bahu-membahu dengan saling silangkan pedangnya Memberi hormat kepada Hiksia, berkatalah mereka Harap Tuan Xiao Hiap suka tinggal Marah Hiksia tak terkira Ia ingin menggasak Sekiat Tetapi demi teringat akan janjinya kepada Shin Chikoh dan Yak Bwee Inyo yang menunggu kedatangannya Amarahnya pun reda Ya, ya Tiatto aku berulang kali memperingatkan aku Tidak boleh marah kalau berhadapan dengan musuh Huh, jangan sama pi aku termakan tipu Sekiat pikirnya Selagi Sekiat belum dekat Secepat kilat Hiksia berputar tubuh dan lari ke jurusan lain Serunya, jika mau bertanding sampai ada yang kalah Mari ikut aku ke gunung sana Apakah di sini tidak sama saja Perlu apa ke lain tempat Sekiat menertawakan Dan berbareng itu kedengaran dua orang baju kuning sudah menyerang Hiksia Harap tinggal di sini saja ke delapan UI Ijin Baju kuning, itu menduduki delapan jurusan Setiap akalik Hiksia hendak menerobos di sela-sela mereka Dengan spontan mereka tentu akan menutup Hiksia tak berdaya menerobos keluar walaupun ginkangnya tinggi Hektometer, ku ku latir kalian tak mampu menahan aku Hiksia mengejek serta menabas Kedua orang baju kuning acungkan pedangnya Begitu pedang saling melekat Hiksia menggembur keras dan maju dua langkah Namun kedua orang itu meskipun mundur Pedangnya tetap bertahan mati-matian Kiranya Hiksia telah adu luekang dengan kedua UI Ijin itu Jika luekang Hiksia tak mampu menindih lawan Sekalipun mempunyai pokiam juga tak berguna karena tak dapat mengutungkan pedang orang Kedelapan orang baju kuning itu adalah pengawal dari pemimpin pulau Housong Tu Mereka sudah mendapat gemblengan ilmu luekang dari Bojong Long Meskipun tidak selihai luekang Bo Sekiat dan Hiksia Namun karena dua orang maju berbareng Maka untuk beberapa saat Hiksia pun sukar mengalahkan Hiksia kerahkan luekang Hian Keng untuk mematahkan pedang kedua lawannya Tiba-tiba kedua orang itu tertawa mengejek Toan Xiao Hiap lihai sekali Tetapi dengan menggunakan ilmu luekang Housong Tu untuk membunuh kami Entah bagaimana bila kelak Xiao Hiap bertemu muka dengan cucu kami Memang Hiksia pernah mendapat bimbingan dari ketua Housong Tu, Bojong Long Tentang ilmu luekang mereka Ia tahu juga tentang inti rahasia ilmu itu Karena terburu-buru hendak meloloskan diri Hiksia pun lantas gunakan Xiao Bu Siang Sin Keng Sebuah tenaga luekang yang paling mudah untuk memecahkan luekang lawan Dan Xiao Bu Siang Sin Keng itu justru merupakan luekang yang paling istimewa dari kaum Housong Tu Hiksia terkejut sendiri dan kemerah-merahan mukanya Luekang Xiao Bu Siang Sin Keng itu ternyata merajai sekali Kalau menggunakan tenaga penuh, bukan melainkan pedang lawan saja yang akan putus Pun orangnya juga akan menderita luka dalam yang parah Hiksia hanya membenci sekiat seorang Sekalipun begitu ia masih tak sampai hati untuk membunuhnya Adalah karena sekiat mendesaknya begitu rupa Terpaksa Hiksia mengadu jiwa juga Kawanan baju kuning itu hanya urusan dari Housong Tu Mereka hanya mendengar perintah sekiat saja Sudah tentu Hiksia lebih-lebih tak mau melukai mereka Buru-buru Hiksia menarik kembali pedangnya Karena Luekang sudah mencapai tingkat sedemikian rupa, dapat disalurkan ditarik menurut sekehendak hati Tidak demikian dengan kedua baju kuning itu Mereka tak mampu menguasai gerak Luekangnya seperti Hiksia Karena Luekang mereka masih tetap menyalur, Hiksia menderita kerugian Ia terhuyung-huyung beberapa tindak dan hampir-hampir rubuh Seret, sekiat datang dengan menusuk Oho, tak nanti kau mampu lolos Lebih baik bertempur lagi Apa yang kau bisa, keluarkanlah semua Sekalipun kau gunakan ilmu dari pamanku, Bojong Long Aku pun takkan mengejekmu Ilmu dari perguruanku tak nanti lebih rendah dari kaum Hiksia berseru marah Sekali putar pedang, ia menyerang sembilan jalan darah di tubuh sekiat Sekiat lintangkan pedang untuk melindungi diri Ia bersikap bertahan tak mau menyerang Pedang keduanya dalam beberapa kejap saja sudah saling berbentur sembilan kali Tapi karena cepatnya gerakan mereka, benturan itu pun hanya ringan saja dan karenanya pedang sekiat pun tak sampai putus Ilmu menusuk jalan darah dari Wan Kong Kiam Huat benar-benar lihai Sayang kau berhadapan dengan aku, tak mudah mencapai maksudmu Kembali sekiat tertawa mengejek Hiksia terubur-buru dan marah Pula tadi ia sudah menderita sedikit ketika adu luwekang dengan kedua baju kuning Sebenarnya memang luwekang Hiksia lebih rendah sedikit dari sekiat Ia menyerang dengan kalap dan ini lebih menghamburkan tenaga luwekangnya Tiba-tiba sekiat membentak Kau tak dapat melukai aku, maaf, aku yang akan melukai kau Kret, pedang sekiat menyambar dengan dasyat Hiksia yang sudah kehabisan tenaga, tak kuat menangkis Ia cepat menghindar tapi tak urung ujung bajunya tertusuk berlubang Lengannya tergurat luka sepanjang tiga dim Sekiat hendak melanjutkan keganasannya tapi sekonyong-konyong terdengar suara orang memaki dengan melengking, kurang ajar Bo sekiat, kau berani mengganggu suteku Sekiat terperanjat Tampak segulung asap putih meluncur cepat sekali Walaupun belum melihat jelas orangnya, tapi manusia yang dapat berlari secepat angin pada zaman itu, siapa lagi kalau bukan gonggong ji Karena bar pertama kali itu datang di Tionggoan, kedelapan pengawal baju kuning dari pulau Housong Tu, tak kenal akan kelihayan gonggong ji Gonggong ji menerobos dari jurusan barat laut, ialah justru jurusan yang hendak diterobos Hiksia tadi Penjaganya juga kedua baju kuning yang adul wakang dengan Hiksia itu Begitu ada angin menyambar, merekap pun cepat menutup jalan Jurus yang digunakan pun serupa seperti yang mereka lakukan terhadap Hiksia Gonggong ji bersuit dan tering, tering, pedang kedua baju kuning itu pun kutung menjadi dua Itu bukan karena luekang gonggong ji jauh lebih tinggi dari Hiksia Tapi soalnya, gonggong ji bergerak lebih cepat Sebelum pedang kedua baju kuning itu merapat dan luekangnya pun belum menyalur, sudah didahului oleh gonggong ji Jelas tidak? Ini sekali-kali bukan ilmu kepandayan dari Hiksia Gonggong ji menertawakan Tetapi kedua jagoan Hiksia itu sudah lari terbirik-birik Tiba-tiba mereka rasakan kepalanya silir sekali Dikiranya kalau gonggong ji mengejar Mereka berpaling dan legalah hati mereka karena gonggong ji ternyata tidak mengejar Saat itu baru mereka berani Merabah kepala, astaga, kepala mereka sudah gundul kelimis Mereka terkejut dan gonggong ji Tertawa terbahak-bahak Puas tertawa, gonggong ji melesat ke muka sekait dan membentaknya Kau berani mengejek ilmu pedang kaum ku Wut-wut-wut Pedang berhamburan mengarah ke sembilan jalan darah sekiat Jurusnya serupa dengan yang dimainkan Hiksia Tetapi perbawanya jauh lebih hebat Seperti petir menyambar-nyambar Sekiat menutup tubuhnya dengan lingkaran pedang Memang ilmu pedang husong tu mempunyai keistimewaan tersendiri Pedangnya seolah-olah merupakan segulung sabuk kumala Sedemikian rapatnya hingga air hujan pun tak dapat menembus Tering, tering, tering Suara benda tajam berdering-dering Dan dalam sekejap itu kedua pedang mereka sudah berbentur sampai sembilan kali Sekiat tangannya kesemutan Tapi gonggong ji pun tak mampu menusuk jalan darah lawannya Kalau sekiat sudah menahan napas sedemikian rupa Ternyata serangan gonggong ji itu hanya merupakan serangan kosong yang demonstratif Dan gerak permainannya pun masih berlangsung Membarengi kaki sekiat agak miring karena serangan bertubi-tubi tadi Gonggong ji tiba-tiba menampar dengan sebelah tangannya Bos sekiat, kau berani menghina suteku Terimalah sebuah tamparanku Hiksia geli dalam hati, Shin Chikoh paling suka menampar orang Sekarang Toa Suheng juga ketularan Karena gonggong ji sudah turun tangan Ia pun lantas menyimpan pedang dan minggir ke samping Sebenarnya sekiat tak pernah tinggalkan kewaspadaan Tapi dikarenakan gerakan gonggong ji terlampau cepatnya Ia pun tak sempat lagi menghindar Untung kebetulan saat itu Hiksia menyisi ke samping Sekali meleset dia lantas loncat melampaui tempat yang dipakai Hiksia tadi Berbareng itu, kedua orang baju kuning tadi pun sudah menusup punggung gonggong ji Berat, sekalipun sekiat dapat menghindar cepat Namun taurung bajunya kena terjamah tangan gonggong ji sehingga robek doak-doak Bahkan kulitnya pun kena tercakar, sakitnya bukan kepalang Untungnya sekiat tak usah menerima malu di persentamparan Hoa pohawe esim atau menggelincir balikan tubuh Adalah gerakan gonggong ji ketika ujung pedang Kedua orang baju kuning naik kurang setengah dim dari punggungnya Secepat kilat gonggong ji kiblatkan pedangnya ke belakang Kedua pedang jago wanho song tu itu terpental Dengan gusar sekiat bersuit keras Kedelapan jago wanho song tu itu pun mundur ke tempatnya masing-masing Tapi lebih mempersempit lingkarannya Mereka hendak mengepung gonggong ji rapat-rapat Gonggong ji melirik dan dapatkan baju Hiksia terlumur sedikit darah Menandakan kalau Hiksia terluka Gonggong ji sudah banyak pengalaman bertempur Meskipun dalam kemarahan, pikirannya masih terang Pikirnya, Tuan Sute terluka Di sini tempat kekuasaan sekiat, tak leluasa untuk bertempur Kedelapan jago baju kuning itu pun bukan lemah Jika mereka sampai sempat menyusun barisan, tentu sukar untuk lolos Memang kedelapan orang berbaju kuning dari Hiksia itu sedang bergerak dalam barisan Pat Tinto Sebuah barisan dalam formasi delapan pintu yang diciptakan oleh Hong Beng, ahli strategi militer yang termasyur pada jaman Semko Jika barisan itu sudah selesai disusun, betapa lihai gonggong ji sekalipun, tak urung tentu kedua pihak akan terluka Gonggong ji memang tak tahu ilmu barisan Tapi ia kaya pengalaman dan cerdas sekali Segera ia meneriaki Hiksia, Sute, ikutlah aku Ia melesat memburu sekiat Karena masih belum hilang kejutnya, sekiat tak berani menangkis Buru-buru ia menyusup ke dalam sengbun, pintu hidup Tapi baru ia hendak menggerakkan barisan, gonggong ji sudah menyerbu Sekiat berputar masuk ke guibun dan siangbun, si bun, pintu buka, pintu luka dan pintu mati Kedua orang baju kuning tadi menyerang dari dua samping, maksudnya supaya gonggong ji masuk ke dalam barisan Tetapi gonggong ji tak mau diakali Sekali gerakan pedang ia tabas kutung senjata penjaga sengbun, terus menerjang keluar Hiksia pun segera mengikuti suhengnya Suheng dan Sute itu gunakan ginkeng istimewa Hanya dalam waktu senyulut dupa saja, mereka sudah jauh tinggalkan pasukan sekiat Setelah berlari kurang lebih sejam, matahari pun sudah terbenam di ufuk barat Saat itu barulah gonggong ji hentikan larinya Ia menanyakan luka Hiksia Luka di lengan Hiksia itu hanya luka luar Sekalipun banyak mengeluarkan darah tapi tak membahayakan Setelah melumuri obat, Hiksia menerangkan kalau lukanya tak berarti Baik, nanti setelah malam gelap, kita menyelundup ke dalam kemah dan mengambil batang kepala bos sekiat Kata gonggong ji, hutan sekiat itu besok kita perhitungkan lagi Sekarang masih ada urusan teramat penting yang memerlukan tenaga suheng, sahut Hiksia Gonggong ji kerutkan alis, urusan apakah yang lebih penting dari mengambil kepala bos sekiat Shin Lociampu tengah menunggu kedatanganmu Oh, Shin Chikoh tiba-tiba gonggong ji berseru tawa Ya, aku telah bertunangan dengan Chikoh Kau boleh memanggilnya susok Terus terang saja, adalah karena aku berjanji akan bertemu Dengan ia di Tokopoh maka saat ini aku berada di sini Kau tentu sudah berjumpa padanya kalau tidak masa tahu ia menunggu aku Ya, ku tahu ia menunggu kedatanganku Tapi toh aku sudah berada di sini Lambat atau cepat tentu akan menemuinya juga Sekarang biarkan ia menunggu sedikit lama Biar kuambilkan dulu batang kepala bos sekiat supaya hatimu lega Dalam umur tahun 1940-an tahun lebih Gonggong ji baru bertunangan Hiksya adalah orang pertama yang mendengar berita girang itu Pada waktu memberitahukan hal itu Gonggong ji girang tapi pun malu dalam hati Ia tak mau dianggap lebih mementingkan istri dari Sute Maka ia berkeras hendak membunuh sekiat dulu baru nanti menemui tunangannya Tergopoh-gopoh Hiksya berkata Suheng, kau belum menjelaskan semua Shin susok saat ini Sedang berada dalam kesulitan Ia menunggu kedatanganmu bukan untuk bertemu biasa Tetapi untuk menolongnya Gonggong ji belalakan matanya dan berseru Ia mendapatkan kesulitan apa? Siapa yang berani mengganggunya? Apakah ia tak dapat mengatasi sendiri? Leng Chiu Xiong Jin Mereka sudah berjanji akan bertempur malam ini di halaman jarah rusak yang terletak di gunung itu Sahut Hiksya Oho, kiranya siluman tua itu Sudah tahun 2020an tahun loko ai itu tak pernah turun dari gunungnya Mengapa Chikoh bisa bentrok dengan dia? Selama berkecimpung di dunia persilatan, Shin Chikoh sudah banyak membunuh orang Tentang terlibatnya permusuhan dengan anak murid Leng Chiupei Ia tak pernah menceritakan kepada Gonggong ji Ini disebabkan karena ia berhati tinggi berwatak sombong Ia akan menghadapi sendiri musuh-musuhnya itu Tak mau ia mengandalkan pengaruh Gonggong ji Ini dapat ditertawakan orang Aku sendiri juga tak jelas Mungkin karena gara-gara Cheng Bingcu Inimar melihat Cheng Bingcu memimpin anak buahnya Sute-sutenya, muncul di Tokopoh dan mengepung Shin Lo Susoh Kata Hiksya Gonggong ji yang cukup kenal akan pribadi Cheng Bingcu Marah seketika Ya, ku tahu Cheng Bingcu itu mempunyai biji metu Tapi tak dapat melihat gunung Taisan Ia berani kurang ajar terhadap susohmu Mendungak ke langit, Hiksya dapatkan rembulan sudah mulai muncul Celaka, ku kuatir saat ini mereka sudah mulai bertempur Serunya kaget Gonggong ji segera ajak Sutenya segera berangkat Sembari berjalan Gonggong ji menanyakan kejadian di Tokopoh Tentang sekiat yang tinggalkan Tokopoh dan berkelahi dengan Hiksya Sute, jangan gelisah Benar Shin Chikoh tak dapat menangkan Leng Chiu Loko Ai Tapi paling tidak ia tentu dapat melayani sampai tahun tiga ratusan jurus Walaupun berlari sambil beromong-omong Tapi karena Gin Keng kedua saudara seperguruan itu sudah tinggi Sedikit pun tak mengurangkan kecepatan lari mereka Waktu mendengar penuturan Hiksya bahwa Cheng Cheng Ji pernah membantu Cheng Bingcu Marahlah Gonggong ji Kali ini aku tak mau memberi ampun lagi Tentu ku beset urat nadinya dan ku kuliti kulitnya Dan waktu Hiksya menceritakan tentang Leng Chiu Siang Jin memberi pil kepada Shin Chikoh Gonggong ji menghela nafas dan mengeluh Celaka Celaka Hiksya terkesiap dan menanyakan apa sebabnya Sahut Gonggong ji Bagaimana keras kepala Chikoh itu Aku sudah cukup paham Sekalipun tak menerima pil dari Leng Chiu Loko Ai Ia pun tentu tak mau menerima bantuanku Lebih-lebih setelah menerima obat itu Menurut peraturan kaum persilatan Aku tak berhak untuk membantu lagi Peduli apa dengan peraturan persilatan begitu bantah Hiksya Gonggong ji berdiam diri Beberapa saat kemudian baru ia mengatakan Ya, kita bicarakan lagi Kalau sudah tiba di sana Memang menilik kedudukan Gonggong ji dalam dunia persilatan Dia tentu tak mau dicemohkan orang Hiksya boleh melanggar peraturan persilatan Tetapi tidak Gonggong ji Tiba di kaki gunung Rembulan sudah banyak hampir di tengah Apakah pertempuran mereka sudah dimulai Tanya Gonggong ji Hiksya mengatakan bahwa Menurut apa yang dikatakan Leng Chiu Siang Jin Dia akan datang pada jam pukul 10 malam Gonggong ji menghela nafas longgar Ah, kalau begitu Pertempuran baru berjalan satu jam Cikoh tentu belum sampai kalah Gonggong ji sudah mengambil keputusan Apabila tiba saatnya Ia tentu berusaha menolong Ya, meskipun ia tak mau turut mengeroyok Tapi ia percaya tentu dapat menyelamatkan tunangannya Baru mereka bercakap begitu Tiba-tiba di puncak gunung terdengar orang tertawa keras dan berseru Bagus, orang yang mengantar jiwa sudah datang Seketika terdengar suara gemuruh dari batu-batu gunung yang bergelundungan ke bawah Tampak berpuluh-puluh orang berselioran sibuk menggelundungkan batu dan menimpukan batu-batu kecil Mereka ternyata barisan pendam yang akan memegat Gonggong ji Bagus, apakah dengan Carely Chip itu mereka mampu menghalangi aku Gonggong ji marah sekali Dengan gunakan Gin Kang yang istimewa, ia lari mendaki Memang tiada sebuah batu pun yang dapat mengenai tubuhnya Tapi karena harus berlincahan menghindar kian kemari Temponya pun jadi panjang Hiksia karena mendapat luka tusukan Gerakannya loncat agak terpengaruh Beberapa kali hampir saja terkena batu Untung luekannya masih penuh Batu yang tak mungkin diilakan Dihantamnya saja dengan tinju Mendaki sampai setengah gunung Gonggong ji menjemput beberapa batu Dan berteriak Datang tidak diberi sambutan Itu kurang sopan Kalian juga harus menerima sambutanku ini Di tangannya Batu-batu itu berubah menjadi suatu senjata rahasia yang hebat Dari atas puncak segera terdengar suara jeritan mengaduh dari beberapa orang yang kena timpukan Dan yang tak kena pun segera lari menyingkir Bayang-bayang orang yang berkumpul di puncak tadi Pun bubar, karena tiada rintangan lagi Gonggong ji dan hiksya dapat lebih cepat larinya Dalam beberapa kejap, ketawa Gonggong ji sudah terdengar di atas puncak Di antara kawanan penyerang yang serabutan melarikan diri itu Tiba-tiba hiksya menunjuk pada seorang yang agak bongkok bunggungnya Bangsat itu adalah Cheng Bingcu Kiranya kawanan orang yang menggelundung batu-batu itu adalah anak murid Leng Chiupei yang dipimpin Cheng Bingcu Waktu Leng Chiu Xiangjin bertempur dengan Shin Chiko, anak murid Leng Chiupei tahu kalau tak boleh membantu Cheng Bingcu cerdik tapi licik orangnya Meskipun tak berani masuk ke dalam biara, tetap ia mengatur penjagaan kuat di sekitar tempat situ Dari seorang anak buahnya, Cheng Bingcu mendapat keterangan tentang kepergian hiksya pada pagi itu Ia segera mengadakan analisa Hanya ada dua kemungkinan Pertama, hiksya di juri terhadap Leng Chiu Xiangjin maka tak mau turut campur dalam urusan itu Tetapi dari keterangan Cheng Chengji, Cheng Bingcu tahu bahwa hiksya itu tunangan yak BWE Kalau si nona tetap tinggal di biara, hiksya tentu bukan melarikan diri Dan dari mulut Cheng Chengji didapat keterangan bahwa hiksya itu tak juri terhadap suhu mereka, Leng Chiu Xiangjin Jika begitu, tinggal kemungkinan yang kedua Iyalah, hiksya turun gunung karena hendak mencari bala bantuan Dengan kesimpulan itu, Cheng Bingcu segera siapkan sute-sutenya untuk menunggu Begitu hiksya masuk ke mulut lembah, apakah ia membawa tenaga bantuan atau tidak Tetap harus dibunuh mati Rencana itu sebenarnya berasal dari Cheng Chengji Dan bermula Cheng Chengji pun hendak membantu usaha Cheng Bingcu menghancurkan hiksya Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ia merubah niatannya dan tak ikut serta Dan karena sudah banyak jumlahnya, Cheng Bingcu pun tak mempedulikan Cheng Chengji jadi turut atau tidak Dia tetap langsungkan rencana itu Rencana jahat itu sama sekali tak diketahui suhunya, Leng Chiu Xiangjin Dengan barisan penggempur yang disiapkan itu Cheng Bingcu mengira tentu dapat membinasakan hiksya Siapa tahu, ia justru kesampokan dengan seorang tokoh yang lihai ginkangnya seperti Gong Gongji Selembar bulu tubuh Gong Gongji tak rontok, sebaliknya barisan pendam dari Leng Chiu Pei itu banyak yang benjol kepala dan bubar melarikan diri sendiri Setelah ditunjukkan diri Cheng Bingcu, Gong Gongji segera melesat Dengan beberapa loncatan saja ia sudah dapat mengejar Cheng Bingcu Tetapi Cheng Bingcu itu murid kepala dari Leng Chiu Xiangjin Kepandainya juga tinggi Dalam keadaan terdesak, ia menjadi kalap Seret, ia menabas ke belakang Namun biar bagaiman pun juga, kepandain Cheng Bingcu itu masih kalah jauh dengan Gong Gongji Gong Gongji tak perlu memakai pedang Cukup dengan tangan kosong yang menggunakan gerak Gong Chiu Ji Pei Jing Tangan kosong merampas senjata musuh Ia sudah dapat merebut pedang Cheng Bingcu dan mencengkeram tulang pundaknya Dengan memandang muka suhoku, ampunilah aku Semangat Cheng Bingcu serasa terbang dan dengan tersipu-sipu ia berseru Minta ampun tapi dengan mengancam Gong Gongji tertawa gelak-gelak Serunya, Leng Chiu Xiangjin juga seorang pendiri sebuah partai persilatan Mengapa mempunyai murid yang tak tahu malu seperti kau? Aku paling benci kepada manusia yang temaha hidup takut mati Justru karena kau merintih minta hidup Aku bahkan akan membunuhmu sekali kelima jarinya dikeraskan Cheng Bingcu pun segera berkuik-kuik seperti babi hendak disembelih Tiba-tiba Gong Gongji mendapat akal Ia kendorkan cengkeramannya dan tertawa Melihat kau begitu kasihan sekali Terpaksa kuampuni jiwamu anjing Tetapi kau harus menurut kata-kataku Cheng Bingcu mana berani membantah lagi Dengan tersipu-sipu ia menghiakan Baik, kalau begitu ayo ikut aku Kata Gong Gongji yang segera menjinjing Cheng Bingcu seperti orang menjinjing ayam saja Sebelum mencapai biara rusak itu Lebih dulu harus melintasi sebuah bukit Karena ada rintangan barisan pelempar batu tadi Gong Gongji dan Heksia terlambat sampai lewat tengah malam Walaupun sudah mempunyai rencana Namun Gong Gongji mencemaskan juga keadaan Shin Chikoh yang sudah bertempur selama dua jam Ia pun segera tambah gas lari sepesat angin Turunnya Heksia dari gunung kali ini Hendak mengurus dua buah hal Tetapi semuanya gagal Bikau tak berhasil ditemukan Pun surat dari Tiat Molek kepada Sekiat itu Tiada buahnya sama sekali malah menambah permusuhan dengan Sekiat Meskipun ada juga lain hasil Ialah bertemu dengan Gong Gongji Tetapi ia merasa telah menderita kerugian besar Kerugian itu berupa hinaan moral yang difitnahkan oleh Tiao Ing Benar ia tetap tak bersalah Tapi ia merasa telah melanggar pesan YBWE Karena aku kembali begini telat YBWE tentu gelisah sekali Ah, entah ia dapat menerima penjelasanku atau tidak Ia mengeluh dalam hati Heksia hanya memikir sampai di situ Tetapi keadaan di biara ternyata jauh lebih hebat dari apa yang dikiranya Bukan saja Shin Chikoh pun YBWE juga terancam jiwanya dan tengah mengharap-harap kedatangan Heksia Kiranya setelah minum pil dari Leng Chiu Siang Jin berselang sehari semalam Luka dalam Shin Chikoh sudah pulih seperti sedia kala Inyo dan YBWE lebah hatinya Tetapi ketika malam tiba dan Heksia belum kelihatan muncul YBWE dan Inyo gelisah sekali Bahkan kecemasan Inyo lebih besar dari YBWE karena memikirkan keadaan Bikau juga Rembulan muncul dan pelahan-lahan mulai naik tinggi Meskipun dirinya juga seorang iblis wanita yang telah banyak mengganas jiwa orang Tapi diam-diam Shin Chikoh tergetar juga hatinya saat itu Yang akan dihadapinya nanti Seorang tokoh persilatan kelas 1 Ini bukan main-main Selagi mereka terbenam dalam keresahan masing-masing Tiba-tiba terdengar ketawa seorang tua Shin Chikoh, kau sungguh-sungguh pegang janji Tidak mau pergi dan tetap berada di sini Justeru aku khawatir kalau kau tidak datang Sehingga aku tak sempat membalas pemberian obat tadi Shin Chikoh berseru angkuh Ternyata Leng Chiu Xiang Jin datang seorang diri Memandang kepada Shin Chikoh Gembong Leng Chiu Pei itu tertawa Karena saat ini kau sudah sembuh Kalau nanti kalah di tanganku Tentu kau tak dapat cari alasan lagi Dengan tujuan itulah maka ku berimu obat penawar luka Agar kau mati tiada penasaran Dan untuk itu tak usah kau membilang terima kasih lagi Tahukah kau bagaimana caraku hendak membalas kebaikanmu itu Tanya Shin Chikoh Leng Chiu Xiang Jin kesima Serunya, care apa yang hendak kau lakukan itu? Silahkan bilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!